Baiklah, bisa kita mulai? Aku akan duluan. Oh, coklat. Keren. Tidak ada apa dengan itu? Bagaimana aku bisa makannya? Ini benar-benar meleleh. Aku tidak iri padamu. Baiklah, kita harus segera memikirkan sesuatu. Aha, aku tahu bagaimana cara makan coklat yang batang. Seperti ini. Aku akan mencobanya terlebih dahulu. Hmm, enak. Jika aku menuangkan coklat cair ke dalam es, coklat akan membeku dan aku bisa makannya. Melukis dengan coklat itu menyenangkan. Itu keren. Aku akan mencobanya. Ini enak. Apa yang kamu lihat? Silahkan makanan hidanganmu. Coklat beku? Serius? Ini penuh dengan es. Baiklah, itu lebih baik. Mari kita lihat. Lihatan, dan baunya sangat lezat. Tapi ini seperti batu. Bagaimana aku bisa makannya? Ayo pecahkan. Ayo. Baiklah, aku akan mencoba menjilatnya seperti es krim. Mungkin aku bisa makannya seperti itu. Butuh waktu lama untuk makannya. Untuk saja aku punya coklat batangan yang harus dilelehkan. Aku bisa membuat apapun yang diinginkan. Apa yang akan kita dapatkan kali ini? Dan kau duluan. Aku duluan, baiklah. Mari kita lihat. Waffle beku. Aku suka waffle, tapi bukan waffle beku. Ini batu. Kihiku bisa patah. Bagaimana denganmu? Menarik. Oh iya. Sungguh beruntung. Aku mendapatkan waffle yang sudah jadi dan beraroma. Enak. Aku tidak sabar untuk makannya. Oh, terlalu panas tanganku. Oh, ini sedang dipanggang. Mari, ambilkan waffle. Itu jauh lebih baik. Terima kasih. Tapi bagaimana aku bisa makan wafalku jika begitu panas? Oh, ide. Ini agar aku tidak kotor. Jadi makannya dengan garpu dan pisau. Sangat tidak akan kotor. Dan aku akan mencobanya. Siapa tahu? Enak sekali. Apa yang kau lakukan? Waffle beku bodohku. Ayo hancurkan. Oh iya. Oke, mungkin dalam potongan kecil aku bisa menggigitnya. Tidak, masih tidak bisa kugigit. Baiklah, aku akan makannya sama sekali. Oke. Jangan sedih, Mia. Dengar, aku punya cukup waffle untuk dua orang. Ayo kita makan. Jadi bersama-sama, ayo. Wow, coklat panas dengan marshmallow. Aku menyukainya. Ada begitu banyak marshmallow di atasnya. Aku pikir dengan sedotan akan lebih nyaman. Kenapa aku tidak bisa menetakannya? Hore. Jadi aku benar-benar memiliki coklat panas. Itu tidak adil. Coklatku sangat dingin, bahkan tidak bisa dituangkan. Bagaimana aku bisa minumnya? Baiklah, kolmen jelatnya. Dan rasa yang enak. Ini seperti es krip. Aku beruntung. Marshmallow-nya lembut dan manis. Dan coklatnya. Oh, sangat panas. Aku tidak bisa mengambil cakirnya. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, betul. Aku bisa minumnya dengan sarung tangan. Maka tanganku tidak akan merasakan apapun. Bagus. Wow, betul sekali. Ini enak. Dan kau jilat esnya. Kenapa kamu yang pertama? Haruslah kita pergi bersama. Tiga, dua, satu. Nih. Hore. Yummy. Oh, keren. Tunggu. Apa ini beku? Aku tidak bisa mengeluarkan tongkatnya. Oh, tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya, nasib buruk. Sebaliknya, aku menikmati makanan ringan yang lezat. Aku bisa menggunakan sumpit seperti ninja. Ayo, kita coba. Oh, tidak. Mulutku terbakar. Awas. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tahu cara melelekan miku. Beri aku sedikit bantuan, Mia. Ya, sekarang aku bisa makan miku juga. Oh, aku rasa lega. Mie ini terlalu pedas. Terima kasih atas bantuannya. Aku akan mencicipinya sekarang. Hmm, enak sekali. Ups, sebenarnya aku lupa sopat satun. Hei, pertarungan akan menunjukkan siapa yang lebih dahulu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jangan coba-coba. Kita lihat, aku menang. Ada pila, apa yang aku dapat? Permen lollipop yang meleleh. Bagaimana aku bisa makan ini? Baiklah, apa yang kamu punya? Aku tidak iri padamu. Aku punya permen lollipop. Aku tunggu. Hei, permen lollipopnya menempel diri aku. Aduh, sakit. Aku tahu bagaimana cara mengolok-olok, Mia. Di mana alat peragaku? Oh, bagus. Mia, tolong aku. Permen lollipopnya sangat dingin sampai membeku di lidahku. Ayo, ayo. Apa yang harus saya lakukan? Tahan. Aku berhasil. Lidahmu bebas. Apa? Aku pikir aku kelebihan. What? Dasar lucuan bodoh. Sebaiknya aku melanjutkan dengan permen lollipop. Oke, Nana. Aku ada ide. Bagaimana jika membuat gelembung dari karamel? Itu bagus. Aku benar-benar pandai dalam hal ini. Dan gelembung ini juga sangat enak. Bolehkah aku? Tidak, aku rancis sudah cukup bersenang-senang hari ini. Mari kita hitung bersama-sama. Batu, kertas, gunting. Gunting, aku menang. Yeay. Hei, kamu mau ngapain? Aku duluan. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Nugget. Enak. Aku tidak sabar untuk mencicipinya. Oh, mereka sangat panas. Itu lebih baik. Ini benar-benar lezat. Sudah waktunya. Untuk mengurus makananmu. Baiklah. Nuggetku beku. Bagaimana aku bisa makannya? Aku bahkan tidak bisa membuka bungkusnya. Biar aku bantu. Oke. Sini, lihat. Pegang ini. Kamu tidak harus. Aku berharap kamu tidak membukanya. Aku belum pernah makan nugget. Ini seperti batu. Tidak bisa dikigit. Oh, ide. Aku bisa memanaskannya. Aku punya satrika. Aku akan coba. Aku ingin tahu berapa lama lagi aku harus menunggu. Bau apa itu? Sudah selesai. Nuggetnya sudah matang. Aku akan mencobanya. Benar-benar enak. Aku benar-benar jenius. Tidak sabar untuk melihat apa yang dalamnya. Oh, lihat apa itu. Aku akan membuka duluan. Aku punya pizza. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Aku suka pizza. Betapa lezatnya tampilan dan baunya. Sangat enak. Nikmat sekali. Sekarang giliranmu. Baiklah. Aku tidak yakin akan memiliki sesuatu yang lebih baik. Pizza. Tapi itu beku. Itulah yang aku pikir. Baiklah, aku akan coba. Aduh, gigiku. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Bagaimana aku memakannya? Aku punya ide. Biar aku bantu sedikit. Itu dia. Gigit. Dan kunyah. Aku pikir ini berhasil. Bagus, terima kasih. Oh, aku pikir aku berlebihan. Oh, tidak. Apa yang harus aku lakukan? Pizza batu bodoh. Aku tahu, aku bisa menghibur. Ini pizzaku. Silakan ambil sepotong. Berhati-hatilah kali ini. Tantangan air mancur coklat. Ini minima nih. Kamu baiklah. Yeay. Oh, cabai pedas. Lelucon macam apa ini? Kristi, apa yang kamu punya? Kita akan segera mengetahuinya. Wow, ini kue pelangi. Hanya saja, jangan ngiler, Mia. Dan seandainya kamu lupa sekarang giliranmu. Aku tidak lupa. Kenapa harus aku yang mendapatkan lada terpedas ini? Aku harap coklat akan sangat enak sehingga aku bahkan tidak akan merasakan pedasnya. Baiklah, aku akan coba dengan satu gigitan kecil. Sepertinya nih, tidak ada apa-apa. Ada apa, Mia? Tentu saja tidak lagi pula kamu hanya menggigit sedikit. Kamu harus makan semuanya. Baiklah, baiklah sekarang. Apa? Terlalu pedas? Teman, tunggu aku akan segera ke sana. Itu saja, ayo. Wow. Wah, itu benar-benar pedas sekali. Ya ampun, kau adalah naga sungguhan. Tapi sekarang aku bisa mendapatkan kueku dan memakannya. Aku akan memulainya sekarang. Karena ini adalah kue yang besar, aku akan melakukan itu. Oh, aku tahu. Kita harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Sangat besar dan lembut. Apakah kamu pernah melihat biskut pelangi sebesar ini sebelumnya? Aku sangat beruntung. Oh, sungguh krim yang sangat lezat. Ini bahkan terlihat lebih baik dalam daripada luar. Sekarang aku bisa mencelupkan sepotong kue dalam coklat. Atau, kalian bisa misalkan bagian biskuitnya. Ini dia. Hmm, ini benar-benar enak. Mia, apa yang kau inginkan? Boleh bagi? Tidak. Dasar serakah. Tapi aku tahu bagaimana cara memanjakannya. Sekarang giliranmu untuk mencicipi yang pedas-pedas dengan ini. Mari kita lihat apa yang terjadi jika aku masukkan sekaleng lada Tobasko ke dalam coklat. Aku yakin kamu akan memerah di sini. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Aku mau lagi. Hmm, ini enak. Eh, apa ini? Apa kamu pernah benar mendapatkan kue pedas? What? Hentikan. Oh, apa yang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Terima kasih, Mia. Kau menyelamatkanku. Boleh aku buka duluan? Jagung? Bukan, bukan. Ini aku tidak suka. Apa yang kamu punya? Wow, aku punya empat es loli. Keren. Itu tidak adil. Aku tidak tahan dengan jagung. Apakah kamu ingin es krim? Aku tahu. Tangkap kalau begitu. Ayo. Baiklah, tentu saja aku aku tidak akan berbagi denganmu, Mia. Apa yang lebih baik dari es krim berlapis coklat? Hanya es loli pisang yang dilapisi coklat. Mia, lihat bagaimana coklat menyimutinya. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Ini enak sekali. Dan memakannya secara utuh. Aku juga mau. Sekarang aku akan makan semuanya. Dan menyukainya sehingga siap untuk makan seumur hidupmu. Hati-hati, itu dingin sekali. Tidak, aku tidak kedinginan sama sekali. Oh, Kristi maafkan aku. Aku tidak bisa menghabiskan es krimmu sekarang. Hah, sekarang aku akan mencoba berlapis coklat juga. Ini enak sekali. Tapi apa yang harus aku lakukan dengannya? Oh, aku mendapatkannya. Aku harus memanggangnya dengan benat. Ayo. Ayo, Kristi. Ayo, kamu defrost. Oh, apa yang terjadi? Aku bukannya sebatu lagi. Terima kasih, Mia. Kamu telah menyelamatkanku. Sama-sama. Hei, di mana es krimku? Apakah kamu yang melakukannya? Ups. Ya, sayang. Sekarang aku nyala jagungmu. Aku harus melakukannya. Bahkan coklat pun tidak bisa menyelamatkanku. Hmm. Uh, jijik sekali. Seperti yang kuduga. Oh, aku tahu apa yang harus dilakukan. Ini jagung. Kamu bisa membuat sesuatu yang lezat darinya. Seperti ini. Lihatlah. Bagus. Aku tidak menumbukkan ini lagi. Dan aku butuh kompos serta penggorengan. Sekarang aku akan membuat semua jagung ini ke dalam penggorengan. Dan menggorengnya untuk menjadi popcorn. Aduh, aku diserang oleh jagung. Tolong. Ah, kita harus mematikannya. Hmm, rasa yang luar biasa. Sekarang aku akan buat popcorn coklat favorit. Aku punya ember di satu tempat. Dan ini, aku akan menambahkan coklat. Kedalam popcornnya. Hanya perlu mencampurnya dengan baik. Nice. Hmm, betapa lezatnya. Ini aku juga mau. Kamu mau? Tangkap. Kalau begitu. Apaya kamu tidak mau makan, Christie? Sepertinya tidak mau. Kalau begitu, aku akan makan sendiri. Tidak mungkin berikan embernya. Aku tidak akan berikannya. Ini punya aku. Tidak. Aduh, ini dia. Aku tidak pernah bisa mencoba popcorn. Tiga, dua, satu. Buka. Wow. Dapatkah aku duluan? Hebat. Aku senang sekali bermain dengannya. Oh, ini tidak berhasil. Ini aneh. Tunggu sebentar. Ini aneh. Tidak terbuat dari karet. Aku bisa merobek satu kacingnya. Baunya manis. Aku ingin tahu apakah aku bisa mencicipinya. Iya. Ini selai jeruk. Mia, ini adalah selai jeruk. Cobalah. Ini bisa dimakan. Sekarang. Aneh. Aku tidak bisa menggigitnya. Tidak berhasil. Aduh. Ternyata salah. Tapi milikku bisa dimakan. Dan jika aku menambahkan coklat. Benar-benar enak sekali ini. Gila. Hei Mia, maukah kamu berbagi? Tidak mungkin. Baiklah. Bagaimana aku makan popit karet ini? Sebenarnya aku bisa bermain dengannya. Oh, aku tahu. Aku hanya perlu menuangkan banyak coklat. Dan ini akan menjadi bom. Christy, apa yang kamu mau kemana? Sekarang kita tinggal dekukan dia. Seperti ini. Sekarang aku tinggal menunggunya. Yeay. Hidangan penutup coklat sudah siap. Jadi sebelum ada yang melihat. Christy, kamu melakukan apa? Apa itu? Sekarang kamu akan lihat. Ini adalah coklat. Hasil sempurna berkat catakan. Dan sekarang bisa mencelupkannya ke dalam air mancur coklat lagi. Aku akan makan coklat dengan coklat. Ini terlihat sangat bagus. Bagaimana kalau memberiku sepotong kecil? Tidak. Baiklah. Aku juga bisa membuat coklat sendiri. Aku akan mengambil popitnya saat Mia tidak melihat. Hanya perlu mainkannya terlebih dahulu. Aku suka sekali menyuntuh bagian bergelombang itu. Mia, letakkan popit itu ke bawah. Tidak. Kembalikan sekarang. Tidak akan berenah. Aduh. Oh tidak. Lihat apa yang kau lakukan. Sudah rusak sekarang. Aku tidak bisa membuat coklat. Tapi kita masih bisa bermain dengannya. Cukup keren bukan? Itu benar. Rasanya menyenangkan. Boleh kaku? Ayolah. Ya, ini marshmallow. Hmm, baunya enak. Nice. Oke. Aku akan menaruh semuanya di atas piring sekarang. Hmm. Oh, aku tahu. Kia, kia. Tusuk sate kayu yang panjang cucuk untuk acara ini. Oh, betul sekali. Satu, dua, tiga. Dapat satu. Sungguh luar biasa. Terima kasih. Dan sekarang bisa mencelupkan ke dalam coklat. Akhirnya aku bisa makan semuanya. Bagaimana denganku? Kau memiliki dua tusuk sate? Jadi apa? Dan mereka baru milikku. Hmm, enak sekali. Ini dia. Aku sangat ingin makan marshmallow. Dan aku akan memakannya. Nyam, lusat sekali. Dan dia bakal tidak menyadarinya. Aku akan minta lagi. Dan banyak lagi. Hmm, kemana perginya marshmallow-ku? Mia, aku tidak tahu. Ngomong-ngomong sekarang giliran ku tungk bukannya. Eh, ini gurita. Menjijikan. Ada lendir lagi di tanganku. Tidak, aku tidak akan makannya. Kamu harus. Ini adalah persyaratan dari tantangan ini. Oke lah. Mama, bagaimana kamu makannya? Bahkan coklat pun pasti tidak akan membantuku. Ini masih terlihat menjijikan dan baunya busuk. Baiklah, aku akan coba satu gigitan. Ini tidak bisa digigit. Aduh, dia sepertinya menghisapmu. Jangan ganggu aku. Apa mimpi buruk? Lihatlah wajahmu. Ada bekas cangkir hisap di atasnya. Lucu ya? Aku akan memberikanmu satu. Lihatlah sekarang siapa yang lucu. Mama, aku tidak bisa melihat apa-apa. Tolong aku. Apa? Aku akan menyelamatkanmu. Itu dia. Tunggu sebentar. Aku menariknya. Waaah. Apakah dia pergi? Tapi wajahku, aku seperti, seperti kamu. Hai, kami terlihat sangat lucu. Di mana kita berada? Aku tidak tahu. Selamat datang di tantangan. Tugas kalian adalah menggambar lebih baik dan memenangkan hadiah. Dalam babak ini, hadiahnya adalah bunglon ini. Betapa lucunya dia. Waktunya, silakan dimulai. Bunglon itu sangat lucu. Aku menginginkannya untuk diriku. Tapi bagaimana jika aku melakukannya? Oh, aku ada ide. Aku bisa menggunakan kacamata untuk menggambar lingkaran. Betul. Ternyata sempurna. Yang perlu lakukan hanyalah menggambar lingkaran yang lebih kecil. Dan itu hanya mengikuti. Ini bagus. Perlu mengecat bunglon dalam gel. Wow, ini bisa dimakan. Apa yang kamu lakukan? Apa? Ini terlalu lezat. Gambarku terlihat bagus. Begitu juga gambar Alex. Dengan cara ini aku tidak bisa menang. Oh, aku punya ide. Aku hanya perlu mengambil gel itu darinya. Dimana jelku? Bunglon tidak berwarna merah. Warnanya hijau. Kita harus mengecat dengan warna merah. Teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan tunjukkan. Kamu yang pertama. Punya aku kosong. Kamu keluar. Lihatlah milikku. Oh, betul. Bunglonnya indah sekali. Bagus sekali. Terima kasih. Dan aku punya warna merah. Tidak buruk, tapi kenapa warna merah? Sangat tidak adil. Aku ingin menang. Apakah merah? Dan gambarnya warna merah. Kalau begitu kamu menang, Alex. Ini tidak adil. Dia berwarna hijau tadi. Dia sangat lucu. Aku sangat ingin menciumnya. Saatnya untuk tugas baru. Lihat yang aku punya. Ini adalah drone yang sangat bagus. Betapa kerennya dia. Aku juga mau. Siapapun yang menggambar paling baik akan mendapatkannya. Aku perlu menggambar drone dengan pasta gigi. Tidak masalah. Aku akan menunjukkan karya seni yang paling bagus sekarang. Ternyata bagus sekali. Sekarang waktunya warna yang berbeda. Buatlah yang paling terang. Harus mencoreknya dengan jari. Itu saja. Baiklah apa yang harus aku pilih. Aku akan menggambar warna hitam dahulu. Ini sempurna untuk garis sebesarnya. Aku akan menggambar garis besarnya dengan hati-hati. Kelihatannya sudah bagus. Sekarang yang warna merah. Semakin banyak semakin bagus. Kemudian aku akan mulai dengan yang hitam juga. Pasti aku menggambar jauh lebih baik daripada Alex dan Mila. Kelihatannya bagus. Dan sekarang warna ungu. Aku juga membuat titik-titik sehingga aku bisa menggambarnya dengan rapi nanti. Kelihatannya juga bagus. Vita ada apa dengan gigimu? Itu menjijikan. Ada apa memang? Dimana cermin? Kenapa mengerikan? Apa yang akan aku lakukan? Aku harus segera menyikat gigi. Aku akan memakai pasta ini. Aku akan memakai pada kuasnya. Cepat dan sikat. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tidak merawat giginya sama sekali. Bukankah itu memalukan? Teman-teman, waktunya sudah habis. Tunjukkan gambar kalian. Dengan senang hati. Inilah yang aku punya. Itu apa kumbang? Sama sekali tidak seperti itu. Dan ini milikku. Indah sekali bukan? Aku berusaha keras. Gambar ini juga tidak mirip sama sekali. Bagaimana denganku? Apakah kamu menyukainya? Sangat bagus. Betul sekali. Benarkah? Ambillah. Silahkan. Yeay, dronku. Mari kita terbangkan. Dan ini sangat-sangat keren. Tapi ini sulit sekali untuk dikontrol. Awas. Perhatikan kemana dia pergi. Aku telah kehilangan kendali sepertinya. Apa? Apa? Itu ada di kepalaku. Aku harus segera melepaskannya. Oh tidak, rambutku. Dia mengambil rambutku. Tapi itu cocok untukmu. Kelihatannya menarik. Apa hadiahnya? Ini adalah permainan. Apakah kalian menyukainya? Sangat. Ada begitu banyak permainan di dalamnya. Sangat menyenangkan. Apakah kalian tidak melupakan sesuatu? Oh itu benar. Sudah. Waktunya dimulai. Gambarlah. Bagus. Aku akan duluan kali ini. Aku punya senjata rahasia. Aku akan melingkari seperti ini. Dan ini pasti akan sempurna. Tidak ada yang melihat apapun. Sekarang tambahkan detailnya dan kita memiliki dekoder yang sempurna. Oke. Aku bisa mengambil set-top box yang lebih baik. Tapi tidak ada yang satu ini. Kita harus melakukannya lagi. Hei. Apa yang terjadi? Oh ini tidak berhasil lagi. Baiklah tidak apa-apa. Apa itu lagi? Hei Alex. Lihat. Mau kau berhenti meleparkan gambar-gambarmu kepadaku? Apa itu? Aku ahli dalam hal itu. Aku tidak ada tandingannya. Aku akan mendapatkan hadiah itu. Sekarang warna yang berbeda. Dan ini sempurna sekali. Oh. Apa yang dia lakukan? Oh aku ada ide. Mari kita ambil kacamatanya. Dia tidak bisa melihat apapun kan? Itu ide bagus. Tangkap. Kembalikan. Ups. Dia jatuh. Silahkan ambillah. Apa yang kau lakukan? Kau pecahkan kacamata aku. Itu benar. Aku bisa memperbaikinya. Aku tidak bisa melihat apapun. Tapi aku bisa melakukannya. Seharusnya sudah selesai. Mari kita periksa. Oh berhasil. Baiklah baiklah. Waktunya sudah habis teman-teman. Mari kita lihat. Ini punyaku. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu suka? Apa tidak buruk? Selanjutnya. Bagaimana punyaku? Apa itu? Ini tidak bagus. Memalukan. Mila. Bagaimana menurutmu? Hasil yang sangat bagus. Terima kasih. Kamu layak mendapatkan hadiahnya. Yeay. Konsol ini milikku. Betapa kerennya dia. Aku juga mau. Ada banyak sekali game keren di sini. Mustahil untuk berhenti. Bagaimana kalau berbagi dengan teman-teman? Baiklah. Angkat tangan. Oh ini apa? Ini adalah pistol. Kau membuatku takut. Baiklah waktunya dimulai sekarang. Gambarlah. Mereka adalah kal yang semprot. Aku akan menggambar gambar terbaik yang pernah ada. Ada sesuatu yang tidak beres. Oh aku ada ide. Mari kita ambil gunting dan lakukan sesuatu untuk membantu memperbaiki gambar ini. Hei itu milikku. Itu sudah menjadi milikku. Lupakan saja. Apa yang kamu lakukan? Semua kertasmu datang kepada aku. Hentikan. Lalu apa yang harus aku gambar? Oh tunggu sebentar. Di dinding saja. Aku akan membawa beberapa kaleng semprotan. Dan aku akan melukis beberapa graffiti besar. Dan pasti akan menang. Jangan coba-coba untuk lebih cepat dariku. Kelihatannya sempurna. Aku sangat keren. Kita perlu menambahkan beberapa warna. Mari kita ambil beberapa warna biru dan orange. Betapa keren penampilannya. Aku sangat baik. Sudah selesai. Cetakan untuk pistol Nervini. Kelihatannya sempurna. Yang perlu dilakukan hanyalah mewarnai. Aku bahkan tidak perlu khawatir. Karena pasti akan menang. Mari kita lihat hasilnya. Ini sempurna. Sekarang mari kita tambahkan warna orange. Dengan apa aku harus melukis? Biru. Baiklah. Aku paling suka warna ini. Dan gambarnya akan menjadi mirip aslinya. Betul kan aku sudah bilang begitu? Sekarang warna orange. Aku akan menambahkan beberapa detail. Gambar yang sempurna. Waktunya sudah habis. Waktunya menunjukkan pekerjaan kalian. Dengan senang hati. Ini coretanku. Bagaimana menurutmu? Ini tidak bagus sama sekali. Kok bisa? Selanjutnya. Ini pistol Nervku. Apakah itu anak baru? Tidak. Bagus. Selanjutnya. Apa pendapatmu? Apakah itu bagus? Ya, sangat bagus. Ambilah. Kamulah yang mendapatkannya. Wow, betul. Dia sangat keren. Bagaimana cara mengoperasikan? Bukan pada kami. Apa yang kamu tuju? Jangan tembak. Bagaimana cara kerjanya? Aku tidak mengerti. Baiklah kalau begitu. Apa itu? Apakah itu meledak? Bagaimana bisa terjadi itu? Aku tertembak. Dan ini sangat menyenangkan. Wah, singguh sirup yang lezat. Alex jangan main-main. Dengar Kate memberi kita tugas. Aku akan membuat satu kue. Saatnya untuk memulai. Aku rasa kita akan mulai dengan telur. Ya, tapi harus berhati-hati menanganinya. Jika tidak mereka akan rusak. Nenek, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang telur ini harus kita dipecahkan. Oh, aku pikir aku punya cangkang dalam telur. Bagaimana cara mengeluarkannya? Telur mentah tidak bagus untuk disentuh. Tenang-tenang, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah cara. Jika ada cangkang yang masuk, kamu bisa mengambil dengan cangkang yang lain. Tadak, kamu bisa terus memasak. Dan kau mari beri aku gula. Aku juga membutuhkannya. Aduh, ah. Kamu telah membuatku terbalik dalam gula. Tapi aku tidak marah. Baiklah, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatiinku dari kueku. Seperti ini. Alex, stop. Tidak perlu banyak gula. Iya, aku pikir aku akan membutuhkannya banyak sekali. Untung saja aku menaburkan sedikit. Bagus sekali itu benar. Bagaimana mungkin? Apa artinya kue tanpa gula? Lebih banyak lebih baik. Apa yang kau lakukan? Sekarang kamu tidak punya apa-apa selain gula. Kamu hanya hidungan kueku. Baiklah, aku saatnya untuk menunjuk susu. Kenapa ini tidak bisa dibuka? Oh, oh, oh. Terlalu banyak. Tidak apa-apa. Susu itu lezat. Jadi tidak boleh terminum terlalu banyak. Apa selanjutnya? Seluruhnya. Oh, tepung. Aku punya satu paket juga. Baunya seperti tidak... Lihatlah dia. Betapa menyeramkan dia. Ah, hantu. Tolong. Itu datang padaku. Nenek, apa yang kau lakukan? Ini aku, Alex. Hanya dengan tepung di wajahku. Maaf, aku tidak menyadarinya. Mari aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Nah, seharusnya ada cukup tepung dalam adonanku. Sekarang saatnya menguleni. Dan juga ini sangat tidak menyenangkan menggunakannya. Akan lebih cepat jika menggunakan tangan. Mari, lihat. Betapa tidak berbudaya dia. Dia mengadukan adonan dengan tangan. Itu mengerikan. Orang menciptakan pengocok dengan sengaja. Ini adalah benda yang luar biasa. Kamu bisa menggunakannya. Tidak, kamu tidak bisa membuat adonan sempurna. Untuk adonan yang sempurna, kamu merlukan mesin khusus. Yang bertanggung jawab memastikan adonan mencapai konsistensi itu. Bagaimana dengan tanganmu? Melakukan hal yang penting dan melakukan segal sesuatu dengan cinta. Apa yang kurang dari racikanku? Hmm, aku pikir aku akan menambahkan beberapa coklat. Pasti akan lebih enak. Lihatlah keindahan yang telah aku ciptakan. Sudah waktunya, kita akan memanggang di oven. Sudah selesai. Benar-benar keren. Dan memutuskan untuk menikmati makanan ringan. Ini dia, aku menjatuhkan biskuit. Oh, ini tandanya. Kenapa aku tidak menambahkan biskuit Oreo ke dalam kueku? Biskuit yang harusnya diancurkan menjadi remahan-remahan halus. Itu udah bagus. Keren. Ini bisa menjadi sesuatu yang lezat. Aku rasa aku akan membuat campuran kue menjadi warna yang berbeda. Kita akan menambahkan zat pewarna makanan ke dalam sini. Dan kita buat dengan tiga warna berbeda. Lalu kita akan menaruh di piping bag. Kita coba sedikit. Dan kita taruh di atas remahan-remahan Oreo yang tadi sudah kita buat. Kemudian kue akhirnya bisa dimasukkan ke dalam oven. Sedikit lebih lama dan akan benar-benar siap. Mari yang tersisanya lah kamu. Tenang saja. Kue yang paling lezat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk membuatnya. Aku juga menyukai ide campuran warna. Kecuali dalam kasusku akan lebih banyak warna. Aku akan membagi adunan ke dalam piring beri kecilan. Kemudian mengaduknya dengan cat berwarna makanan. Selesai. Sudah waktunya untuk memanggang. Ini cetakannya. Nenek sangat lelah sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa ia pakai topi barunya. Ini bukan topi, tapi ini adalah cetakan kueku. Di setiap cetakan aku akan menuangkan campuran dengan warna yang sama. Dan semuanya harus dipanggang dengan sehat. Lalu kita masukkan satu persatu. Disirat sepenuhnya. Aku terbakar. Oke, aku berhasil melakukan tempat waktu. Jadi kita bisa membuat kuenya. Sejauh ini aku akan mendapatkan setengah bola untuk dijadikan dasar kue. Sekarang perlu diisi dengan sirup stroberi. Tapi kamu harus melakukannya dengan cetakan seperti ini. Ini akan memungkinkan sirup menyebar secara merata. Maka kamu juga bisa menghiasi dengan bola-bola gula berwarna. Dan untuk membuatnya bukan hanya kue, tetapi gaun putri. Kamu perlu menambahkan sang putri itu sendiri. Bagaimana menurutmu? Aku pikir kita akan benar-benar menyukainya. Alex, bagaimana dengan kabarmu? Semuanya juga sudah dipanggang. Lihat betapa indahnya hati yang aku buat. Di antara lapisan-lapisan biskuit akan ada marshmallow cair yang lezat. Lihatlah betapa aku menyukainya. Kenapa aku tidak mencobanya dan juga Kate pasti tidak akan menyadarinya. Enak, ini adalah maha karya. Ayo kita coba sedikit. Apa yang kamu lakukan ini untuk Kate? Oh ayolah, aku akan memperbaiki lubangnya. Dan aku masih punya banyak marshmallow cair. Aku bahkan harus menutupi seluruh permukaan kue untuk membuatnya seputih salju. Tapi bukan itu saja. Sebagai pelengkap, aku akan menghias kue dengan coklat. Ini akan menjadi lezat dan sangat cantik. Mengapa tidak menambahkan berwarna permen? Misalnya bola-bola coklat dan M&M favorit semua orang. Tada, kuenya sudah siap. Kalian akan mengagumi karya senikmu. Alex bagus sekali. Mari bagaimana denganmu? Aku juga hampir selesai. Aku mendapatkan lapisan biskuit yang cerah. Akan ada marshmallow cair di antaranya juga. Lagipula Alex, kau membunuh ideku. Aku juga ingin membuat kue menjadi putih. Itulah yang akan aku lakukan. Tapi aku akan memastikan bahwa bola-bola berwarna disistribusikan secara merata di atas kue ini. Hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menjatuhkan kue. Nenek tutup mulut. Ini tidak senonoh. Lagipula ini belum berhasil. Sentuhan terakhir adalah pelangi di atas kue ini. Dan awan-awan bisa disimulasikan dengan krim kocok. Lihat indah sekali. Aku tidak bisa menandir untuk tidak menaruh unicorn yang manis di atas kue. Ini sangat cantik. Memang saatnya memilih kue terbaik, Kate. Pilihan ada di tanganmu. Semua kue terlihat sangat cantik. Nenek, aku selalu bermimpi memiliki kue yang seperti ini sehingga aku bisa mengangkat cetakannya sendiri. Cantik sekali. Ide yang brilian. Tinggal mencicipi kuenya saja. Ayo kita coba. Oh, ini sempurna. Bolehkah aku juga makan si putri ini juga? Tidak, ini tidak bisa dimakan. Apa ini kardus? Tidak enak. Aku harap aku bisa makan putrinya juga. Saatnya mencoba kue, Alex. Aku sangat menyukai coklat. Tapi kamu harus mencoba seluruh kuenya. Hmm, ini luar biasa. Ayo kita makan. Hmm, enak sekali. Kue yang tersisanya, Chef Mari. Harus aku akui kue ini terlihat tidak biasa dan indah. Aku tidak akan merusak penampilannya dan akan memotongnya dengan rapi. Di dalamnya juga terdapat pelangi. Keren sekali. Wow, rasanya juga luar biasa. Mari selamat. Inilah kemenangan yang mutlak. Benar, hore. Terima kasih. Aku sudah berusaha keras. Selamat siang. Berhenti. Kami melarang permen. Kamu tidak boleh membawanya ke rumah sakit. Apa itu? Apakah itu sangat buruk? Setelah kecelakaan itu? Ini manikan. Tentu saja cepatlah bawa ke ruang operasi. Siapa yang kamu bawa? Kami tidak punya tempat tidur lagi. Tunggu, itu adikku. Apa yang salah dengan dia? Apa itu buruk? Tidak, adikku yang malang. Aku hampir saja kehilangan nyawa. Hei, Nancy. Inilah lucan. Aku masih hidup. Kami membawakan permen untukmu. Apakah kamu senang? Terima kasih, saudaraku. Ini sangat luar biasa. Tidak hanya untukku, tapi juga seluruh teman-teman di rumah sakit. Kakak terbaik yang pernah ada. Hari yang menyenangkan. Jangan bergerak. Apa itu di tanganmu? Permen? Mari kita lihat lebih dekat. Oh, tidak. Dia mengambil permen kesukaannya. Dia mengambil keripikku juga. Oh, tidak. Aku punya ide. Tidak ada yang membiarkan Ted masuk dengan keripik. Tapi mereka akan membiarkan perawat masuk dengan keripik. Aku hebat dalam seragam. Halo, cantik. Aku lo arahkanmu. Apa kamu tidak ingat? Kami pergi ke universitas bersama. Aku di sini untuk menggantikanmu. Tidak apa-apa. Istirahatlah. Bye-bye. Hah, ada pelanggan baru. Lihat. Kamu lihat? Permen ini tidak boleh. Berikan ke aku itu. Oh, sangat keren. Aku punya sefoto permen sekarang. Aku akan memberikannya pada adikku sebelum ada yang lihat. Halo, kak. Aku membawakanmu kejutan. Ini sekotok penuh permen. Mau? Aku mengambilnya saat pemeriksaan. Ada keripik favoritmu. Aku tahu kamu menyukainya. Yummy. Ini sangat lezat. Hai, rekan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku menemukamu dan menunjukmu. Terima kasih. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa pergi. Nana, tolong pegang kotaknya. Jangan dimakan pegang erat. Sungguh sakit kepala yang mengerikan. Jangan bergerak. Berikan permainnya sekarang. Aduh. Bisakah kita pelankan sedikit? Apa yang terjadi? Dokter? Apakah kamu bisa lihat kepalaku? Sakit. Tentu saja. Aku tidak punya apa-apa di sini, tapi ada obatnya. Inilah permain untukmu. Saya rasa ini cocok. Terima kasih. Kamu menyelamatkanku. Apa yang salah dengan ini? Ini bukan obat. Ini skitos. Dari mana kamu dapatkan itu? Kamu punya skitos yang banyak. Tidak, tidak. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Percayakah kamu dia memberikan ke permain bukannya pil? Jangan bergerak. Kau tak apa-apa. Tidaklah kau lihat. Tandanya. Bolehkah saya pergi duluan? Terima kasih. Aku tidak di sini. Halo. Aku masuk tanpa permen. Apa? Apa maksudmu tidak? Apa yang ada di sini? Ini skitos. Tunggu. Kereta dorong bayi. Kau terbuat dari permainan lubang di tubuhmu. Apa? Pergilah dari rumah sakit sekarang dan bawa skitosmu. Tunggu sebentar. Itu lebih baik. Bagaimana dengan kamu? Berikan kepadaku dan lihatlah masuklah. Halo, sayang. Bye-bye. Selamat mencukupi. Selamat mencukupi. Selamat mencukupi. Selamat mencukupi. Selamat mencukupi. Selamat mencukupi. Kembalilah ke kamaramu dan pastikan kau beritahu dokter untuk melarangmu bersepeda. Apa? Hei, ada yang bisa dibantu? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sultan? Aku diberitahu kamu akan datang. Bagaimana Anda membuat mawar dari bulu? Terima kasih. Kamu sangat baik. Hai, cantik. Aku datang untuk memilih istriku. Aku menyukaimu yang terbaik. Halo, ini aku, Ted, saudaramu. Apa pendapatmu tentang setelanku? Dan aku pengen sesuatu untukmu. Tidak banyak, tapi ini manis. Boleh kasih yang makan juga? Terima kasih. Selain jeruk ini enak sekali. Jangan bergerak. Tidak ada permen, ya. Semua orang pasti sakit, tapi kamu harus mengembalikan permennya. Apakah aku harus mengembalikan permenku? Ini mimpi buruk. Aku baru saja punya ide. Aku akan menyembunyikan skitosku agar perawat ini tidak tahu. Caranya sangat sederhana. Yang ku butuhkan hanya sebuah kemasan pringles kosong dan sebuah lengan buatan. Satukan, tambahkan perbannya dan ayo lewat. Tunggu. Apa yang kamu punya? Apakah tanganmu sakit? Apa itu di situ? Maaf, 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 maaf. Masuklah cepatlah. Ayo masuk. Aduh, tanganku sakit. Lenganku patah. Sangat sakit. Hmm, inilah lucun. Aku tidak mematakan lenganku. Mengapa kamu teriak? Dengarkan aku lagi penipu paham. Ada tangan palsu di dalamnya. Tidak apa-apa. Wow, skitos kesukaanku. Terima kasih. Hmm, hari yang baik untuk pindah ke kamar yang indah. Bahkan baunya pun tidak seperti kamar yang bagus. Ini adalah mimpi buruk. Aku takut tinggal di sini. Enid, kamu tidak perlu melompat ke arahku. Aku tidak bisa tidurnya nyak di sini. Aku harus memikirkan sesuatu. Saat kami berkendara, aku menemukan desain yang bagus untukku. Ayo kita kerjakan bersama. Karena ini sangat bagus. Pertama-tama ini terlalu terang. Kedua, aku memiliki cetak biru untuk kamar impianku. Jadi aku tidak mau membuat kamarmu. Apa maksudmu kamu tidak menyukainya, Enid? Aku bahkan tidak akan bertanya. Aku hanya butuh cat hitam agar aku bisa menggambar batas ruang pribadiku. Ayo kita cat semuanya dan ini mungkin terlihat lebih baik. Wah, bisakah kamu melakukan itu? Kalau begitu, aku akan mengecat separa ruangan ini juga. Tapi pertama-tama, aku harus menyingkirkan serang laba-laba yang jelek dan menyeramkan itu di dinding. Uh, mengerikan. Begitu banyak laba-laba. Aku takut dongannya. Sekarang aku bisa mengecat warna kuning dan merah favoritku. Bagian kamarku terlihat ajaib. Gambar-gambar mengerikan ini harus dihilangkan. Ini catnya. Dan selesai. Siapa yang bertemu kita? Biar ku periksa. Oh, itu tukang angkut yang membawakan perabotanku. Keren. Halo-halo. Ini juga untukmu. Wednesday, perabotanku sudah diantarkan. Keren sekali, bukan? Aku akan punya tempat tidur di lantai pertama. Dan di bawahnya, tempat untuk dunia pelangiku sendiri. Wah, mainanku juga ada di sini. Luar biasa. Hati-hati dengan mainan itu. Itu mainan kesukaanku. Wah, dan di sini pun juga banyak popitos. Kalian melakukan pekerjaan yang hebat. Terima kasih, ya. Dan ini juga semua bantal-bantalku. Bantal kesukaanku. Sangat banyak warnanya. Terima kasih. Dan aku pikir, pekerjaan kalian selesai. Aku akan pergi ke kabin bawah tempat tidurku. Dunia ku sangat indah. Bensek, datanglah ke sini. Tidak pernah dihidup. Bendah, aku butuh bantuanmu. Kamu harus membantuku mengambil kotak berisi barang-barangku. Ya, yang hitam. Baiklah, mari kita lihat. Apa yang mereka masukkan ke dalam kotaku? Aku butuh papan untuk membuat tempat tidur. Tapi, jangan lupa bornya. Ayo, aku pegang itu. Kamu yang kencangkan. Bagus. Sekarang kita harus memasang ranjangnya. Dapatkah kamu lakukannya sendiri? Sempurna. Itu koparku. Dalam koper ini, terdapat beberapa bedah favorit aku yang mengingatkanku pada rumah yang mengerikan. Seperti tangan dan tulang temanku. Belaba adalah favoritku yang aku temukan di loteng rumahku. Dekorasi linding yang bagus. Dan rak-rak ini perlu diisi dengan sesuatu. Beberapa lilin mungkin lebih baik. Aku sama sekali tidak nyaman tanpa sarang belaba di sudut rumahku. Jadi, kamu bahkan bisa menggantung lebih banyak di sini. Aku bisa menggunakan tirai ini untuk bersembunyi dari Enid. Seperti yang kamu sadari, mereka sudah pergi. Ayo, bantu aku masukkan mesin tiketnya. Aku punya bab baru dari buku ini yang akan terbit Jumat depan. Jadi, aku harus segera bekerja. Hei, hei. Apakah kamu ingin memberikanku manikur juga? Biar aku yang mengerjakan yang biru. Aku tidak melakukan apa-apa pada jendela. Aneh, kita harus memperbaikinya. Aku punya banyak cat kuku yang bagus. Jadi, seharusnya sangat cerah. Wah, pekerjaan yang luar biasa. Wah, penyakannya menakutkan. Mengapa dia menakutkan? Aku rasa kamu bingung. Kamar kamu terlihat seperti ini, Korn, yang rusak. Tapi kamarku benar-benar bersih. Aku benar-benar lupa untuk membuat tempat yang terpencil dan lucu untuk hewanku. Dia akan menyukai tempat tidur ini. Dan ngelortel segar kesukaannya. Aku dan kelinciku, Desi. Kemarilah. Hai, inilah rumah barumu. Sempurna. Apa? Enid punya kelinci. Dan kalau jengking peliharaanku mati secara tragis, aku tidak akan pernah bisa merasakan sengatannya lagi. Jangan sentuh aku. Aku sedang berduka. Apa kamu mengambil air mataku? Aku harap kamu butuhkannya untuk mengkloningku. Kenapa kamu menyiram kalajangkingku? Tidak bisakah kamu menghidupkannya kembali? Apa? Kalajangkingku hidup? Benarkah? Dia adalah zombo skorpion sekarang. Aku sangat senang. Aku jijik pada diriku sendiri. Aku sangat menyukai lagu ini. Ini sangat keren. Tidak ada yang bisa mengalahkan musik klasik. Musik macam apa yang didengarkan Wednesday? Musik ini benar-benar mengganggu suara lagu favoritku. Wednesday, aku harus melakukan tindakan yang ekstrim. Lihatlah lagu cinta yang hebat ini. Aku bisa merasakan telingaku mengering karena lagu yang menjelek itu, Enid. Tapi aku yakin aku akan menunjukkan musik sesungguhnya. Aku matikan lampu agar tidak ada musik pop yang menggangguku. Sekarang, perhatikan aku. Aku tak hanya punya lagu yang bagus, tapi juga tarian. Sangat cocok dengan lagu ini. Wednesday, mengapa kamu matikan lampu? Aku takut gelap. Biarkanlah ada cahaya. Hooray! Kamu harus matikan lampu secara diam-diam agar Enid tidak pernah menyalakannya. Jangan coba-coba ya. Aku akan memberikan kamu manikur dan pijat tangan. Mau menyalakan lampunya? Wednesday, aku tidak bisa melawan dua orang. Aku minta maaf, tapi kamu harus disingkirkan. Tidak, tidak. Makhluk itu datang untuk linciku. Kamu boleh pegang, tapi pelan-pelan ya. Permainan yang keren. Oh, perutnya bicara padaku. Artinya lapar. Kita harus memakai sesuatu. Tapi apa? Aku akan memesan satu kulkas penuh dengan makanan. Oke, bagus. Itulah pengantarku. Halo. Mungkin ini pesananku. Terima kasih, masuklah. Kamu bisa menaruhnya dalam kukas ini. Terima kasih, sampai jumpa. Akhirnya aku bisa makan. Apa yang aku bawa di sini? Wah, permainan karat kesukaanku. Mari kita lihat. Sangat enak. Dan ini soda yang luar biasa. Oh, inilah yang aku perlukan sekarang. Enak. Aku telah bekerja keras sampai-sampai aku lupa makan. Aku harus mencari sesuatu untuk dimakan. Apa yang ada di bagasiku? Ayo kita lihat. Oh, hanya lapisan debu yang tebal. Masih ada beberapa jeli mata favoritku di sini. Tolong ambilkan aku minum. Ini sangat enak. Ayolah. Terima kasih. Aku harap ini adalah minuman segar. Ayo, Enid. Ini hanya jus jeri. Apa? Ah. Eh, kamu aneh. Aku agak merindukan kesenangan. Aku ingin mengadakan pesta. Kotak ini memiliki semua yang aku butuhkan. Sebuah bola disko untuk pesta yang hebat. Bagaimana jika kamu pencet di sini? Dan taruh di atas. Dan nyalakan tombolnya. Wah, sangat keren. Aku harus memanggil teman-temanku. Hai, kalian harus datang loh ke tempatku. Ayo, lebih cepat datang. Aku menunggu kalian ya. Apakah mereka sudah datang? Cepat sekali. Halo, Sofie dan Rachel. Ayo nongkrong di kamar baruku. Kamu pasti belum melihatnya. Wah, aruskah aku menyetel musik? Ayolah kita menari. Dan aku sarankan kita berfoto selfie sebagai kenang-kenangan. Wah, kita sangat cantik. Terima kasih. Apa itu? Apa yang terjadi? Ih, dari mana asap ini? Ayo kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang kumpul dengan teman-temanku. Casey, kamu sangat lucu dan menakut-nakuti orang. Aku akan menimbulkanmu. Ayo kita lihat. Jangan makan aku, hantu. Jangan makan. Apakah dia sudah pergi? Ini temanku Jessica dan ini Sam laba-laba. Mereka ingin bertemu denganmu. Apakah iya? Aku tidak percaya. Ini sangat manis. Berikan padaku laba-labamu. Aku punya topi untuknya. Kau akan membuatnya terlihat jauh lebih manis. Dan untukmu, Jessica. Aku punya pakaian luar biasa. Kamu terlihat sangat cantik dengan rambut gaun merah mudamu. Sebuah aksesori kecil? Kamu sangat cantik. Senang sekali bisa bermain bersama. Aku punya jepit rambut yang bagus untuk muwensei. Ayolah. Baiklah, tapi jangan membuat mata itu lagi. Atau kelucuannya bisa membuat aku mual. Terima kasih untuk jepit rambutnya. Enid, kamu begitu hangat. Aku agak menyukainya. Mulai. Sebuah tantangan? Itu benar. Sekarang aku akan menunjukkan kepada kalian siapa yang akan digambar. Si imut kecil yang ada di sini. Kelinci itu sangat lucu. Dia sangat lucu. Aku hanya ingin mengelus-elus dia. Baiklah, anak-anak. Ini dia. Waktunya dimulai. Hei, Alex. Bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Kelinci itu sangat lucu. Kamu tidak bisa mengalihkan pandangannya. Apakah kita benar-benar akan melukis dengan Nutella? Itu tidak buruk. Selain itu, aku punya ide sedikit untuk curang. Baiklah. Sekarang hanya perlu membuat bulatan dari handphone ini. Ini adalah lingkaran yang sempurna. Lebih mulus dari milik kalian semua. Dan ini adalah permulaan. Sekarang tersisa, hanyalah menyelesaikan sisanya. Wow, Alex melakukannya dengan baik. Dan bahkan dia melakukannya. Aku tidak perlu khawatir. Taruh Nutella di atas jari dan mari berkreasi. Mungkin sebagai seniman yang baik. Aku harus memastikan kualitas perlengkapan seniku. Seperti apa dia? Wah, dia enak. Baiklah. Aku tidak membutuhkan semua Nutella untuk menggambar. Yang berarti tidak apa-apa untuk makannya. Mila, apa yang kamu lakukan di sana? Lihat Vita. Itu sangat lucu. Mila, kamu akan memakan semua chatmu. Jangan panik. Aku bisa mengendalikannya. Wah, aku terjebak. Tolong aku. Iya Mila, kamu sangat aneh. Dan bagaimana kamu akan melepaskan kalengnya? Tidak sesulit itu. Apakah? Oh tidak, benar-benar aku sangat terjebak. Tidak mudah untuk keluar. Boleh bantuan? Tidak masalah, aku akan menarik dan kamu tarik. Masih tidak berfungsi. Baiklah, aku akan bantu dan membuatnya sama. Oh, berhasil. Baiklah. Alex, apa yang kamu lakukan? Oh, Vita maaf. Oh tidak. Iya, itu tidak baik saja. Aku tidak sengaja melakukannya jika itu bisa menghibur. Teman-teman, bagaimana? Waktunya sudah habis. Tunjukkan pekerjaan kalian masing-masing. Mila, kamu duluan. Ini hasil kerjaku. Aku sedikit tertinggal. Sedikit Mila. Lembaran itu kosong. Bagaimana denganmu, Vita? Dan milikku tidak bisa dilihat sama sekali. Alex menghancurkan segalanya. Sungguh ini mengerikan. Oke, Alex. Bisa kamu buatku bahagia? Dan ini dia. Bagus sekali. Kita punya pemenangnya. Alex, ambillah hadiamu. Silahkan. Oh, betul. Dia sangatlah tampan. Dan aku punya sesuatu untuknya. Wortel ini. Ini sama baiknya kelinci seperti halnya coklat bagi kita. Lihatlah. Dia memakannya. Lucu sekali. Apa yang akan kita gambar sekarang? Oh, ini adalah babak yang luar biasa. Lihat apa yang saya punya. Ini adalah berangkas rahasia. Itulah yang harus kalian wakili. Apa yang ada dalamnya akan diketahui oleh pemenang. Baiklah, ini sangat menarik. Sebuah gambar yang harus kita ukir tanpa cat. Hanya dengan pena khusus. Tampaknya berjalan dengan baik. Oh, atau lebih tepatnya, perangkatku rusak. Ya, nasib buruk, Vita. Oh, aku tahu. Aku ada jalan keluar. Cara pintar dalam melakukan hal itu adalah bisa menggunakan jepit rambut. Ini juga tajam dan metalik. Sempurna untuk ukiran. Aku tidak menyangka kamu punya banyak akal, Vita. Baiklah, waktunya untuk bekerja. Beberapa ketokan di sini, beberapa lagi di sini. Bagus, sudah terlihat seperti berangkas. Yang harus kita lakukan adalah menambahkan detailnya. Aku harus menangkap babak ini. Bagaimanapun, aku juga sangat menyukai kejutan. Jadi harus mencoba. Sepertinya berhasil. Wow, betapa indahnya berangkas yang dibuat Alex. Oh, tidak apa. Aku tahu cara memperbaikinya. Dan itu ada di dalam tasku. Sikat rambut. Alex, lihatlah. Apakah kau manggilku? Tidak. Aneh. Oh, apa yang terjadi dengan lukisan indahku? Vita, apa yang kau melakukan itu? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Teman-teman, waktunya sudah selesai. Biarkan aku melihat pekerjaan kalian. Apanya itu saja? Oke. Ya, ini ukiranku. Sejujurnya biasa-biasa saja. Apa yang kau punya, Alex? Coret-coret ini. Semuanya karena Vita. Alex itu mengerikan. Vita, apa yang kamu punya? Nah, tentu saja lebih baik dari yang lain. Betul, kamu memenangkan babak kali ini. Dan ini akan menjadi milikmu. Ini dia hadiahnya. Benarkah kalau begitu aku ingin hadiahku? Apa? Ini kan mentah besar. Silahkan, Vita. Kamu tahu bagaimana cara merusak pekerjaan orang lain. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Harus menggiginya. Ini sangat menjijikan. Aku benar-benar tidak suka ini. Aku berharap tidak mengacaukan pekerjaanmu, Alex. Kami siap. Dan itu bagus. Bagaimanapun juga hadiahnya cukup besar. Saya yakin kalian pasti ingin bersaing untuk itu. Ini adalah hubah-bubah yang penuh cita rasa. Betul sekali. Itu luar biasa. Tepat sekali. Waktunya dimulai. Silahkan. Aha. Aku yakin aku pasti akan menang. Tidak ada yang tahu makeup lebih baik daripadaku. Oh, lipstickku. Apa yang harus perbaiki makeupku sekarang? Nah, begitu. Itu sudah lebih baik. Sekarang mari kita mulai bekerja. Eyeshadow merah muda akan baik. Lagipula hubah-bubah juga berwarna merah muda. Sejujurnya aku tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Riasan gadis. Bagaimana ini bisa terbuka? Masa aku kalah karena tidak bisa buka kotaknya? Ini sangat memalukan. Alex, ada yang bisa dibantu? Kamu tinggal mengambil dan membukanya seperti ini. Wow, ini seperti sihir. Terima kasih, Vita. Sekarang aku bisa melukis. Tampaknya berjalan dengan baik. Sekarang aku akan menambahkan sedikit warna biru untuk latar belakangnya. Aku mungkin tidak tahu banyak tentang tata rias, tapi aku bisa menggambar yang sangat cantik. Dan ternyata hebat. Aku akan menambahkan beberapa lipstick merah muda. Bisa menggunakannya untuk menutupi wajah buba-buba. Betul, ini sangat cerah dan ekspresif. Aku yakin pasti aku menang. Aduh, ada sesuatu masuk dalam hidungku. Ini menjadi partikel. Oh tidak, acim. Itu adalah lalat. Tunggu mimpi buruk, aku telah merusak gambarku. Baunya sangat lezat. Oh, teman-teman, waktunya sudah habis. Tunjukkan gambar kalian. Aku tidak selesai. Oh, gambar Alex terlihat bagus. Oh, aku ada ide. Mila, tunjukkan pada kami apa yang kamu punya. Aku punya di sini. Indah sekali, bukan? Apakah ini semacam lelucon? Sangat mengerikan. Ya, Mila, ini benar-benar mimpi buruk. Ayolah, tidak seburuk gitu. Vita, sekarang tunjukkan gambarmu. Itu dia, menakjubkan, bukan? Ya, kamu melakukannya dengan baik. Bagus sekali. Alex, bagaimana denganmu? Ini juga bekerja dengan baik untukku. Tidak, Alex. Ini tidak baik. Sangat buruk. Ini adalah noda yang tidak enak dipandang. Itu tidak benar. Apa? Ini bukan gambarku. Vita menang. Vita, kamu ambil gambarku. Aku pokoknya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Tidak penting, di mana hadiahku. Ini dia, sangat berat. Nah, benar-benar hubah-hubah yang berat. Wow, permain karetnya banyak sekali. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Dan rasanya enak sekali. Aku ingin makan semuanya sekaligus. Aku juga tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Itu hadiahku. Setidaknya bagilah aku, Vita. Apa? Tentu saja tidak. Tapi aku bisa menunjukkan trik meniup gelembuk terbesar di dunia. Lihat. Ini sangat besar, kan? Wow, ini benar-benar besar. Haruskah kita menghukum Vita karena curang? Betul sekali. Aduh, aku berlumuran permain karet. Apa yang kau lakukan, Alex? Wow, adunan warna-warni. Angkat tangan kalian. Oh, tolong. Wow, ini hanya pistol blaster mainan baru. Dan kalian bisa memenangkan babak ini. Jangan hanya duduk saja tanpa melakukan apapun. Mari kita mulai. Mari kita lihat, mari kita lihat. Tampaknya bekerja dengan baik. Aku akan menambahkan warna putih. Bagus. Dan terlebih lagi kelihatannya seperti itu. Sekarang aku akan mengambil warna yang lebih terang. Wow, Vita hebat sekali. Oke, aku kira ini tidak akan sulit. Aku akan mencobanya. Garis luarnya berwarna biru. Dan bagian dalamnya warna merah. Ini dia. Warna-warna yang berbeda campur. Baiklah aku harus makan pancake ini dan mencobanya lagi. Oh, rasanya enak ternyata. Siapa yang butuhkan tantangan ini kalau bisa menikmati sambilan lezat? Aku punya ide. Aku ingin membuat satu pancake besar yang berwarna-warni. Aku hanya perlu mengoleskan adonan dengan sumpit khusus. Menunggu pancake dipanggang sebentar. Ya, betul. Bagus sekali. Mengagumkan. Betul sekali. Ini sangat enak. Ya, Alex. Kamu tidak akan pernah mendapatkan blaster dengan ini. Tidaknya aku mau mendapatkan makanan yang enak. Aku ingin lebih lagi. Vita bisa berbagi. Oke, Tuan. Tanganmu. Bagaimana dengan Mila? Jangan tembak aku, Alex. Aku ingin menangkan babak ini. Jika aku mencoba yang terbaik. Garis besar adalah dasar dari pancake yang indah ini. Dan sekarang aku tinggal mengisi dalamnya. Ini harus sempurna. Oh, bau apa itu? Pancakeku terbakar. Alex, lihat. Kita harus memadapkan api. Oh, bau apa ini? Seperti ada yang kebakaran. Nah, waktunya untuk menggunakan blaster ini. Oh, dari mana air itu berasal? Oh, tidak. Pancakeku berubah menjadi arang. Dan itu basah. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat menantikan untuk menang. Api sudah padam. Waktu sudah habis. Pamerkan pancake kalian. Alex, kamu yang pertama. Aku tidak tahu apa yang membuat bahagia. Aku makan punyaku. Ya, aku tidak bisa membayarkan itu. Oke, Mila. Pancakeku hancur karena api. Ya, aku bisa melihat dan tidak bisa menang. Apa yang kamu punya, Vita? Ini pancakeku. Bagiku ini sudah yang terbaik dan mirip aslinya. Wow, memang terlihat seperti itu dia. Ini dia hadiah milikmu. Hei, hati-hati. Lepaskan pemicunya. Teman-teman, lihat. Keren sekali. Vita, kamu sama sekali tidak tahu cara menanganinya. Lebih baik bersembunyi. Mudah, aku hanya menembakkan botol-botol itu. Oh, tidak. Kita kehabisan air. Hore. Ini untuk yang terbaik. Ups, maaf kawan-kawan. Tidak, kamu tidak. Kamu tidak akan lolos dengan ini. Apa yang kamu lakukan? Oh, tidak. Ini adonan berwarna. Aku harap mereka membuat lebih banyak pancake. Tidak, aku sudah makan pancake dan ini lebih menyenangkan. Oh, aku memiliki semungkus kecil keripik pedas. Untung sekali. Aku kurang beruntung. Lihatlah paketku. Ini sangat-sangat besar. Betul itu terlihat seperti berapi-api. Semoga berhasil. Kalian dulu. Apa? Aku? Vita lah. Aku? Baiklah. Aku harapnya tidak terlalu akut. Oh, my God. Aku akan coba. Tidak apa-apa. Ini hanya ada satu keping. Tidak akan ada hal buruk. Lihatlah. Ini sangat mudah. Berhati-hatilah. Apa untungnya bagiku? Oh, tidak. Lidahku terbakar. Cepatlah. Aku harus menelannya. Baiklah. Betapa melegakan. Oh, itu adalah kecelakaan. Sekarang kamu. Bolehkah aku tidak? Baiklah. Ini seharusnya mudah. Api keluar dari sini. Oh, my God. Baiklah. Ayo lah para gadis. Slogan. Oh, my God. Tolong. Tolong. Ini tidak pedas sama sekali. Sangat lezat. Aku bahkan tidak bisa berhenti. Apa kamu yakin? Kamu mau air? Tidak, tidak. Tidak sama sekali. Aku tidak merasa tajam sama sekali. Lihat aku mendapatkan lebih banyak. Aku akan menyelesaikan semuanya. Apa kamu yakin? Tidak apa-apa. Tampaknya ada sesuatu yang salah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu sama sekali tidak kejam. Kami perhatikan. Aku baik-baik saja. Kalau begitu, aku baik-baik saja. Sangat bagus. Sekarang kamu berikutnya. Oh, benar. Aku lupa sekali. Paket ini sangat besar. Ini tidak bisa terbuka. Jadi, itu tidak dimaksud untuk menjadi. Itu tidak terbuka. Baiklah. Aku punya sesuatu buatmu. Ini dia. Oh, come on. Aku tidak butuh bilang terima kasih. Baiklah. Aku akan mencoba mukanya. Ini sudah terbuka. Ini terpotong dengan baik. Aku harus makannya. Ini sebuah keripik raksasa. Dan sangat pedas. Aku merasa kasihan pada Mila. Aku juga merasa kasihan pada diriku sendiri. Ini seperti aku telah menjilat api. Lidahku terbakar. Baiklah, baiklah. Ini akan baik-baik saja. Aku bisa melakukannya. Betapa pedasnya. Wow, dia benar-benar berani. Sudah. Ini gigitan terakhir. Dan ditelan. Aku terbakar. Iya. Dia terbakar. Apa yang harus kita lakukan? Benar. Ini pasti akan membantu. Ini sampir saja. Bagus sekali. Apa itu? Letusan gunung berapi. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ini bahkan kelihatan indah. Aku harap Mila baik-baik saja. Iya, aku baik-baik saja. Semua tertutup. Lucu sekali. Semua tertutup jelaga. Lucu sekali. Aku punya lebih besar. Tuh, keren sekali. Ini aku punya lebih besar. Bukalah. Baiklah. Bagaimana aku membukanya? Dia bahkan tidak tahu cara membukanya. Ini sudah besar. Oh, aku punya ide. Bagaimana dengan pakai ini? Hati-hati untuk membukanya. Iya, itu dia. Aku akan memakanmu. Betapa lezatnya. Tidak apa-apalah. Sekarang giliran kalian. Oke. Baiklah. Apa yang ada di dalam sini? Aku penasaran. Bersiap untuk cemburu. Wow, betapa lembut digigitnya. Sangat menyenangkan. Aku juga ingin satu. Oh, apa ini? Wow, ini dia mainannya. Ada sesuatu yang keren di dalamnya. Mari kita lihat sekilas. Apa yang kita miliki di sini? Apa kalian melihat itu? Itu kecoa. Sungguh mimpi buruk. Menjijikan, menjijikan. Dia sudah pergi. Tidak. Dia belum hilang. Apa yang kalian lihat? Oh, ini ada di dahiku. Seseorang tolong singkirkan itu dariku. Baiklah. Aku akan mengurusnya. Aku akan mengurusnya. Eh, siap. Oi. Takut memukulnya. Dia memukul dirinya sendiri. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa kamu yakin? Kau menjatuhkan dirimu seperti itu. Hah, lucu sekali. Mari kita lihat. Apa yang dalamnya? Oi. Kenapa kamu lemparnya kepadaku? Sungguh indah. Dan semua ini milikku. Dan seperti ini sangat enak. Kenapa ini tidak bisa dibuka? Apa yang kalian ketawakan? Oh, aku akan menggunakan palo ini. Ini sudah selesai. Wow, aku punya ayam dari Kinder. Ayam sungguhan. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Tunggu sebentar. Dia bertelur. Awesome. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Ini hadiamu. Tidak, simpat saja. Jangan beri aku ayam. Teman-teman lihat. Jangkangnya retak. Sialan. Mereka adalah anak ayam. Betapa lucunya. Apa? Mereka sangat mengemaskan. Iya, ini sangat lucu. Iya, ayam. Jangan menakut-takut iku seperti itu. Aku punya kentang goreng kecil. Tidak akan memakannya lagi. Cemburu, aku punya lebih banyak daripadamu. Lihat. Kentang raksasa yang luar biasa. Aku akan makan semuanya. Satu gigitan untukku boleh. Gigitan kecil. Baiklah. Aku akan mencoba penolongku. Jauh lebih nyaman memakannya sepakai dengan pingset ini. Betapa lezatnya. Kenapa aku memerlukan pingset ketika bisa menuangkan semuanya ke dalam mulutku? Super, itu saja. Alex, sekarang giliranmu. Apakah sudah berakhir? Sekarang sungguh berselera. Betapa lezatnya. Boleh aku coba? Tidak boleh, ini milikku. Itu benar. Baiklah, kalian akan tahu bagaimana menjadi serakah. Bagaimana dengan saus tomat? Apa yang kau menginginkan? Mau saus? Oh iya, betul. Terima kasih. Aku siap berbagi dengan sarang teman. Aku tidak akan menyesal. Selamat makan. Sekarang rasanya pasti akan lebih enak lagi. Aku benar, ini luar biasa. Makanlah, makanlah yang banyak. Aku harap kalian menyukai saus pedas. Ada banyak di sana. Bagaimana? Apakah itu baik? Sangat banyak, tidak bisa berhenti. Sepertinya ada yang salah. Aku terbakar. Kenapa aku terbakar? Apa yang salah? Dia membakar kita semua seperti itu. Oh, air. Tidak, terlalu sedikit. Tapi sebanyak ini, sepertinya sudah tepat. Santai sedikit. Hore, aku tidak lagi terbakar. Terima kasih. Selalu senang membantu. Kentangku sekarang basah kuyuk. Ini sudah hancur. Tidak adil. Makanlah milikmu. Akhirnya kentangku. Ini pasti sangat lezat. Wow, itu sangat besar. Iya, dan semuanya milikku. Oh, aku punya ide. Apa itu? Aku tidak tahu. Lihat, akan kutunjukkan kepadamu. Ambil kentang. Dan masukkan. Dan satu kentang besar. Kita mendapatkan banyak kentang-kentang kecil. Wow, keren sekali. Kentangnya banyak sekali. Aku akan menambahkan kentang lainnya. Ini sangat berat. Lihatlah keindahan ini. Kentangnya sangat banyak. Semakin besar dan semakin banyak kentang kecil-kecil yang bisa kamu dapatkan. Aku tidak sabar untuk makan semuanya. Tapi pertama-tama kita tuangkan dulu dan mengiris semuanya. Mari kita lanjutkan. Aku akan memotong seluruh kotak ini. Aku pasti memiliki segunung besar kentang. Wow, keren sekali. Selesai. Bej terakhir. Wow, ini benar-benar gunung kentang. Sudah waktunya makan semuanya. Bolehkah kita juga? Tolonglah. Tentu. Ambillah. Silahkan. Tetap apa lezatnya. Wow, ya. Ini sangat lezat dan baunya sangat enak. Ini sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Ya, kamu kurang beruntung hari ini. Dia mendapatkan sedikit makanan sepanjang waktu. Oh, ini yang kecil. Oh, kalian jangan menggodaku. Hei, apakah aku menghancurkannya? Oh, iya. Dia juga menghancurkannya. Bagaimana mungkin? Ini semua karena kalian. Ini dia. Hei, kenapa gitu? Wow, ini lezat. Terima kasih banyak telah berbagi. Baiklah, aku juga menyukainya. Baiklah, sekarang giliranku. Aku juga ingin satu. Mau berbagi? Tidak mungkin. Bermimpilah. Dasar jahat. Aku sudah mendapatkannya. Oh, aku punya ide. Ini dia milikku sekarang. Apa? Nah, tunggu. Itu beriku. Hei, betapa memalukan kalian. Di mana celana panjangmu? Di mana buah beriku? Beriku yang paling lezat. Betapa manis dan berairnya dia. Sangat menggugah selera. Ya, sayang sekali semua itu berakhir dengan begitu cepat. Alex, sekarang giliranku. Baiklah. Betapa besar dan menggugah selera dia. Hanya satu gigitan. Sudah sangat luar biasa. Beri paling lezat yang pernah kurasakan. Aku juga ingin satu. Aku juga. Ini hanya beri. Lebih banyak gigitan. Eh, apa ini? Ini cacing. Ada yang salah. Mereka ada di lidahku. Ini mimpi buruk. Menjijikan, menjijikan. Uh, beri yang sangat menjijikan. Kami mengerti. Itu sangat menyeramkan. Wow, di mana kita ini? Lihat air mancur coklat. Ada sesuatu yang lezat menanti kita. Oh, tidak. Aku salah tentang makanan yang enak. Yuh. Wow, happy meal. Emma, lihat happy meal. Aku punya seluruh set ini. Itu dia, kentang goreng favoritku. Dan juga burger keju. Kentang goreng dan burger keju. Ini benar-benar favoritku. Ini masih panas. Apa yang lebih enak dari pipik? Hanya kentang goreng coklat. Kombinasi sempurna antara rasa manis dan asin. Dan kenapa cafe ini tidak langsung menyajikan saus coklat dengan kentang goreng? Oh, aku juga memikirkan hal yang lain. Aku akan menuangkan coklat langsung ke dalam kemasan. Enak sekali. Aku juga ingin melakukannya. Sayang, aku sudah makan semuanya. Oh, tapi aku masih punya satu burger keju yang tersisa. Aku ingin tahu seperti apa rasanya burger keju dengan coklat. Kamu tidak akan merasakan di tempat lain. Wow, rasanya enak sekali. Betul. Ini lezat. Emma, kenapa kamu duduk di sana dan sedih? Kamu harus makan ceker ayam itu. Aku tahu mereka menjijikan. Tapi aku bisa mengolak-olak Mary. Lihatlah. Hei, lepaskan ceker ayamu dariku dan makanlah. Baiklah, aku akan melakukannya. Oh, lihat saja kulit kerik yang menjijikan itu. Cakar yang tajam. Setidaknya kamu tidak melihat di bawah lapisan coklat. Aku akan coba untuk bernafas dan menelannya. Kenapa aku diberi begitu banyak ceker? Aku tidak sabar untuk segera menyelesaikannya. Oh, aku mau muntah. Aku juga. Itu mengerikan. Kita harus segera menghentikan rasanya. Kamu tidak boleh melakukan itu. Tapi aku merasa jauh lebih baik sekarang. Bolehkah aku membuka terlebih dahulu? Tidak. Aku mohon. Baiklah. Hore! Apa? Lemon? Haha, Mary, apa kamu senang? Tunjukkan pada kami apa yang kamu punya. Wow, ini akan menjadi sangat manis. Mary, apa kamu ingin memulai terlebih dahulu? Kamu tidak ingin? Baiklah, kalau begitu aku mau. Oh, aku hampir lupa air mancur coklatnya. Lollipop strawberry berlapis coklat. Pasti rasanya sangat luar biasa. Dan kita tambahkan taburan manis. Sekarang sudah pasti menjadi makanan paling lezat yang pernah ada. Hmm, betul. Nyam, nyam, nyam. Hey, Mary, kamu tidak bisa. Kamu punya barangmu sendiri. Jangan mengejak aku, Emma. Aku sedang mengalami kesulitan. Tidak. Ini sangat asam. Asamnya pun bahkan coklat tidak bisa membantunya. Hah, mungkin saya tidak perlu makannya. Emma, lihat iPhone baru. Dimana? Aku tidak melihat apa-apa, Mary. Kamu mencoba menipuku? Kamu tidak berpikir begitu. Makan lemon kamu sekarang. Baiklah, hanya saja jangan bersumpah. Aku akan memakannya. Aku masih tidak percaya. Urr, ini sangat asam. Aku hampir tidak bisa menelannya. Ayo, bisa. Ini benar-benar mengerikan. Jangan menangis, Mary. Tapi lemon sehat, penuh vitamin C. Yang terkuat akan menang. Ayo. Kamu adalah lawan yang sepadan, Mary. Aku melatih adik laki-lakiku. Ya, aku menang. Aku tahu. Mari kita lihat. Nah, apa ini? Oh, ini adalah mie selai. Yeay. Mie sangat lezat. Masalah besar. Aku harap aku juga punya sesuatu yang enak dimakan. Tidak. Tidak lagi. Betul. Mungkin aku harus pergi. Jangan coba-coba. Kamu harus makan setiap merica yang ada. Tapi aku tidak bisa. Kamu bisa. Ambil saja dan celupkan ke dalam coklat. Oke. Celupkan saja ke dalam coklat. Mama, aku kepanasan. Baiklah. Aku akan coba makan dengan cepat. Semoga ini tidak terasa. Ini sangat tajam. Aku tidak bisa. Makan, Emma. Tidak. Ini sangat pedas. Aku tidak bisa. Ayo, kamu harus melakukannya, Emma. Baiklah. Aku akan melakukannya dengan cepat. Lihat. Cakar naga. Aku akan menyapu coklat dengan air mancur dengan mereka. Takutlah pada aku, Mary. Karena aku adalah makhluk api haus darah. Aku akan makun. Seperti ini. Apa yang terjadi dengannya? Aku pikir api naga akan meledak. Aku harus menangkan diri. Emma, kamu baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Baiklah. Sekarang aku akan makan mie manis aku. Kijak-kijak. Langsung saja ke coklat cairnya. Lihat bagaimana coklat menyelip. Muti setiap mie selai. Sangat cantik dan lezat. Dan nikmat sekali. Wow, aku juga ingin mengisi mangkuk ini sampai penuh dengan coklat. Wow, aku juga ingin melakukannya. Sup coklat dengan mie selai jeruk. Betapa keren ternyata. Wow, aku juga mau sekali. Ini sangat-sangat nikmat ternyata kombinasinya. Bolehkah aku? Tentu saja. Dan apa yang ada di sana? Semuanya buruk. Bau apa yang busuk? Bagaimana denganmu? Dan aku? Hotdog. Aku sangat suka hotdog. Aku juga. Beruntung. Ya, tapi aku beruntung bukan kamu. Makanlah ikan busukmu. Bagaimana aku bisa makan ini? Dia menatapku dan tidak tertahankan. Aku bisa mual sekarang dengan baunya. Aku harap aku bisa bertahan setelah ini. Mengerikan sekali. Let's go! Ini mengerikan. Sekarang aku sudah berurusan dengan ikan itu. Tidak disangka aku makan ikan busuk. Itu mengerikan. Betapa lezatnya aroma hotdogku. Saus hotdog favoritku adalah saus tomat dan keju dan mustar. Tapi aku belum pernah menaruh saus coklat di atas hotdog. Oh, ini benar luar biasa. Dan sangat lezat. Masalah besar. Dan aku tersinggung dengan itu. Tiga, dua, satu. Terbuka. Wow, kue mangkuk yang indah. Dan ini semua hanya untukku. Tidak, jangan lagi. Ya, aku punya muffin dan kamu akan memakannya. Rasa lemon. Sangat enak dan manis. Kapek ini akan aku taburi dengan coklat. Ya, semuanya serba coklat. Betul, itu membuatnya semakin manis dan lezat. Let's go! Emma, maukah kamu berbagi denganku? Tolong. Baiklah, ada banyak sekali. Baiklah, aku akan membelikanmu kue mangkuk. Aku bercanda. Aku akan memakannya, tapi kau tidak boleh memakannya. Sekarang aku akan makan untuk dua orang. Satu cupcake untuk aku dan satu cupcake untuk Mari. Luzat sekali. Perutku keroncongan sekarang. Jadi makanlah bawang bombaimu dan kamu akan merasa lebih baik. Menjijikan. Yang penting jangan bernafas. Lebih baik lagi tutup mata dan jangan melihat. Aku selalu menangis karena bawang ketika ibu aku membuatnya menangis di rumah. Siapa yang menemukan bawang rasanya mengerikan sekali. Mari ini, ambilkan tisu. Bersihkan air matamu. Terima kasih, Emma. Terima kasih. Apa yang harus aku lakukan? Aku mendapatkan... Aku akan memasang pasak pakaian di hidungku. Sekarang aku tidak perlu mencium atau merasakan apapun. Tiga, dua, satu. Buka. Yeay. Yuh, apa ini? Dan aku punya marshmallow. Marshmallow yang manis dan lezat. Dan mari adalah buat beberapa yang jahat. Dan sekarang aku akan mencelupkan marshmallow ke dalam coklat. Dan sekarang aku akan menambahkan taburan yang manis. Wow, bentuknya seperti bintang. Mereka menempel pada coklat dan sangat baik. Aku mendapatkan marshmallow bintang. Betul dan rasanya juga nikmat. Tidak bisa berhenti. Itu sudah. Sekarang giliranmu. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara makannya. Begitu licin dan menjijikan. Emma, tolong aku. Ini dia. Ini adalah garpu khusus untuk tiram. Sebuah garpu spesial. Oh, kamu bisa makannya dengan garpu. Aku pikir aku harus mengunyahnya seperti ini. Aku akan mengambil coklat banyak dan memakannya dengan cepat. Aku lupa apa namanya. Tidak bagus ternyata. Kasihan kamu. Bersabaran sedikit lebih lama. Hanya ada dua lagi yang harus dimakan. Baik, aku akan segera menyelesaikannya. Kamu sebut apa mereka, Emma? Tiram, tiram. Berlendir yang menjijikan. Menjijikan. Kenapa orang dewasa sangat menyukainya? Sepertinya kamu sudah makan semuanya. Bagus sekali, Mari. Bolehkah aku membukanya terlebih dahulu? Ayolah. Yeay, biskuit M&M's. Emma, apa yang kamu punya? Apa ini semacam kecoak? Ini udang, konyol. Boleh aku duluan? Nikmatilah. Biskuitku. Aku hanya bisa membayangkan betapa lezat biskuit ini ditambahkan dengan coklat. Betul sekali. Ini sangat luar biasa. Katamu lezat. Kenapa kamu tidak membaginya? Kenapa harus aku? Kamu sendiri sudah punya itu? Ini hanya biskuitku. Aku ingin tahu apa bisa makan menara biskuit sekaligus. Sepertinya tidak akan muat di mulutku. Tapi aku bisa makan tiga biskuit sekaligus. Apalagi kalau rasanya sangat lezat. Yes! Aku meneteskan air liurku. Jangan tersedak. Lebih baik makan udangmu, Emma. Wah, ini menjijikan. Dari mana kau merangkak keluar? Dia terlihat sangat konyol dan bau busuk seperti ikan busuk. Coklat tidak akan membantu. Cangkangnya sangat susah digigit. Menjijikan. Kasihan kamu. Tapi kamu harus makan semuanya. Aku tahu. Biar aku tuang coklatnya. Ini mengerikan. Aku tidak bisa melihat. Ini dia. Akhirnya aku habiskan. Tos kawan kita telah melewati tantangan. Oh wow. Di mana kita? Oh tidak. Sekarang kita terkunci di sini. Meskipun. Berhenti berteriak. Aku pikir ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Mari apa yang kamu lakukan. Mencoba membuka leci-leci ini. Aku ingin tahu apa yang di dalamnya. Lihat ada sesuatu yang lain di sana. Pasti ada kunci dalam kotak itu. Tidak. Aku tidak mau masukkan ke sana. Aku sarankan kamu melakukannya dengan sedikit berhitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aku akan mendapatkan kuncinya. Sial. Aku harus mendapatkan kuncinya. Wow. Ada sesuatu yang basah di sana. Mungkin air biasa. Ah ini bukan kunci. Baiklah. Ini bukan kunci betul. Ini adalah ikan. Lihat betapa indahnya. Sebaiknya aku mengembalikannya ke dalam air. Baiklah. Kita tertarik pada... Ah ini dia kuncinya. Mari ikutlah denganku. Kunci merah berarti bisa digunakan untuk membuka berangkas merah. Baiklah. Mari kita lihat. Apa? Ada dinamit. Dinamit? Horor. Jadi apa yang kita lakukan? Oh aku punya ide. Aku harap aku membawa pemotong kawat. Aku punya... Oh ini dia. Mari mau kamu memotong kawatnya? Kamu duluan aja. Baiklah aku akan coba. Aku harap aku tidak mengedak. Menurutku kabel kuning akan menjadi solusi. Ah itu berhasil. Tidak berhasil. Tapi sekarang aku benar-benar menggunakan kuas. Baiklah. Kita coba. Apa itu? Berhentilah. Baiklah. Selanjutnya apa? Mari kita lihat yang itu. Lebih baik dapatkan kunci berikutnya. Baiklah aku akan kuat. Aku bisa mengatasinya. Menarik. Aku ingin tahu apa ini. Ini beruang bergetah. Omong-omong ini cukup lezat. Tapi aku harus mendapatkan kuncinya sekarang. Itu dia. Oh aku sempat sekali tidak ingin menjatuhkannya. Ini Mia. Ayo buka berangkasnya. Ini satu lagi. Lakukan sendiri. Itu. Terima kasih. Oh apa ini yang sangat kecil. Wow. Wajahku berkilauan sekarang. Keren. Kamu bisa melakukan makeover yang keren. Sekarang kamu memerlukan make up. Lebih baik cari kunci berikutnya. Baiklah. Menarik ada apa ini? Mungkin binasaurus? Atau buaya? Tidak. Mereka terlalu besar. Mari kita lihat apa itu sebenarnya. Itu dia. Aku belum pernah lihat bunglon sesungguhnya sebelumnya. Dia sangat lucu. Aku pikir aku akan mengirimnya untuk beristirahat. Yang aku butuhkan hanyalah kunci. Ini dia. Saatnya membuka berangkas hijau. Baik, sudah waktunya. Menarik. Aku ingin tahu apa ini. Bagaimana cara menggunakan meriam uang ini? Wow. Itu uang yang banyak. Dan itu semua untukku. Aku merasa seperti gadis terkaya di dunia. Keren. Keren. Mari. Semua hal yang baik harus berakhir. Kembalikan uang itu padaku. Dan dapatkan kunci berikutnya. Menjika aku memiliki sedikit intipan. Aku bisa melihat semuanya. Baiklah. Aku akan mendapatkan kuncinya dengan jujur. Ada sesuatu yang bagus untuk disintu dalamnya. Tampaknya seperti pasir kinetik. Betul. Ini dia kuncinya. Yay. Saatnya membuka berangkas biru. Tali. Aku ingin tahu apa yang terjadi jika aku menarik tali ini. Wow. Tali pengikat hitamnya bahkan banyak orbis. Tarik lagi. Ini luar biasa. Keren. Aku adalah ratu sejati dan semuai orbis. Sertanya betul. Wow. Seada kunci baru. Sudah waktunya untuk kita mendapatkannya. Aku ingin tahu apa ini. Ini adalah cacing. Baiklah. Aku harus mengambil kuncinya dan tidak pernah menyentuh itu lagi. Aku akan sakit. Mari selamatkan aku. Semuanya berjalan dengan sendirinya. Betapa keren yang mendapatkan berangkas merah muda yang bagus. Apa ini? Oh. Busa merah muda. Aku pikir itu lucu. Ya betul. Karena ini ada di dalamnya. Giliranmu untuk mendapatkan kunci. Setelah cacing, sahabat menakutkan untuk meletakkan tangan di sana. Ada sesuatu yang jat di sana. Tapi kamu harus tetap mendapatkan kuncinya di sana. Ayo. Baiklah. Apa ini? Ah, itu mata. Ya, ini ada mata. Marmelade dan sangat lezat. Berapa denganmu? Ini hanya permen. Peruslah cari kuncinya. Ah, ini dia. Ah, ini dia. Baiklah, yay. Saatnya untuk berangkas biru. Mia, aku ingin berimu kesempatan untuk menekan tombol ini. Baiklah. Aku tengah menekannya untuk apa-apa. Oh, kalau tidak aku berdiri di bawah kejian biru itu. Baiklah, aku akan pergi mendapatkan kunci berikutnya. Apa ini? Lihat. Menjijikan. Kenapa aku itu menjijikan? Ini tidak seperti aku melakukannya dengan sengaja. Di mana kunci bodoh itu? Ah, ini dia. Sudah waktunya kita membuka kunci berangkas yang paling gelap dari semua berangkas. Hei, di berangkas paling gelap itulah yang paling bagus. Bagus, biasanya. Wow, ada setumpuk biskuit Oreo. Ini dia ada. Terima kasih. Ini sangat enak. What? Oh, betul. Sangat-sangat enak. Bisa kamu beri keselianya satu biskuit lagi? Oh, maaf. Mungkin ada sesuatu yang bagus di berangkas berikutnya. Pertama, kita harus menemukan kuncinya. Ada sesuatu yang berlendir. Kediatannya seperti telur mentah. Ah, tapi aku menemukan kuncinya. Mari kita lihat apa yang di dalam berangkas kuning. Mia, apakah kamu ingin bukannya? Tentu saja kamu lakukannya. Tapi aku tidak akan biarkanmu. Minggir. Jelas ada sesuatu yang keren pasti di sana. Hmm? Wah, ini memang ada sesuatu tentangnya. Hahaha, sangat lucu. Itu adalah tanah lucu yang pernah aku lihat dalam waktu yang lama. Berhenti tertawa. Lebih baik pergi dan ambil kunci terakhir. Baiklah, baiklah berbulu. Baiklah. Ini adalah... Apa ini? Ah, ini adalah kunci pas. Kita harus keluarkan kunci segera mungkin. Aku hampir pingsan karena takut. Aku harap ada sesuatu yang keren dalam berangkas itu. Tidak apa. Mari kita lihat. Hore, itulah kunci kebebasan kita. Kita sudah melewati tantangan. Waktunya keluar. Itu mengagumkan. Tapi kita harus pergi sekarang. Wow, mengagumkan. Buka tudungmu terlebih dahulu. Oh, baiklah ini akan kita buka. Beruang merah muda. Oh. Apa ini kok? Tidak bisa digigit. Oh. Sepertinya tidak bisa makan seperti itu. Aku punya ide. Apa yang kamu lakukan, Vita? Baiklah. Sudah selesai? Keren. Berikan aku mencobanya. Satu gigitan. Tidak mungkin. Teruslah bermimpi. Baiklah, aku akan membuka tudungmu. Ini mie merah muda. Ini sangat lezat. Dan aku punya sumpit, Tio, yang bagus. Mari kita makan. Enak sekali. Betapa lezatnya dia makan. Oi. Apa ini? Cabai. Tidak, tidak. Tidak mungkin. Ada banyak cabai. Aku pasti akan kebakar. Tolong aku. Itu cukup terlihat seperti yang kau dapatkan, Lily. Untuk saja. Apa yang terjadi di sini dengan boneka beruangku? Aku akan coba. Sungguh menjijikan. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Ternyata ini benar-benar menyenangkan. Oh, tidak. Itu cacing-cacing yang mengerikan. Baiklah aku lihat apa yang aku punya. Baiklah aku lihat apa yang aku punya. Wow, itu sangat mengagumkan. Lihat, Vita. Lihat apa yang aku punya. Bukankah ini lezat? Dan cium ini. Bagaimana menurutmu? Sekarang saatnya menikmati rasanya mengagumkan. Lily, sepertinya enak. Bolehkah aku memiliki berapa? Tolonglah sedikit saja. Apa? Tidaklah. Aku tidak bisa melepaskannya. Tidak. Bukan cacing-cacing jahat itu. Pegang sendoknya Vita dan makanlah. Semuanya untukmu. Betapa jahatnya mereka. Tidak. Aku pasti akan sakit habis ini. Hah, bagaimana rasanya? Aku pikir aku akan makannya. Oh, aku punya ide. Tuangkan ke dalam susu dan membuatnya lebih enak. Sungguh ide yang hebat. Mari kita campurkan semuanya. Ini pasti akan sangat mengagumkan. Wow, sungguh ide yang keren Lily punya. Wow, aku punya smoothie strawberry yang lezat. Aku berharap aku bisa mencobain sedikit saja. Aku sudah bilang tidak. Oh, ini benar-benar bagus. Oh, aku punya ide. Lihat bagaimana kamu menyukai koktelmu dengan cacing. Tidak sabar untuk melihat reaksinya. Apa ini sungguh rasa yang aneh? Apa? Ini cacing. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Itu kamu, Vita. Dapatkan cacikmu kembali. Tidak, jangan lakukan itu, Lily. Mimpi buruk. Melayani mu dengan benar, Vita. Inilah silakan. Betapa jahatnya mereka cacing-cacing ini. Ready? Yes! Hore! Ini sungguhan lezat yang luar biasa. Kenapa ini tidak bisa diperas? Lihat apa yang aku dapatkan di sini. Ini keren sekali. Betapa lezatnya. Aku menyukainya. Lily, kamu seperti bayi dengan boneka. Sebaiknya kamu buka punya, Vita. Wow, aku punya hobaboba. Aku akan makan permen karet terlezat di dunia. Ini sangat panjang. Apa yang ada di ujung permen karet, Vita? Betapa lezatnya dia. Apa semua ini? Yuk, itu menjijikan. Ini rambut. Rambut iku-siku. Oops, Lily. Maaf, Lily. Itu menjijikan. Baiklah, berikan aku permenmu itu. Tidak ada rengekan lagi, Lily. Itu saja. Semuanya baik. Batu gunting kertas. Satu, dua, tiga. Aku menang. Wow, pink Fanta. Keren sekali. Lihatlah ini kacamata keren yang aku miliki. Oh, bagus. Kacamata mengagumkan. Mari kita coba Fanta merah jambuku. Wow, Fanta mengalir melalui kacamata aku. Vita, bolehkah aku mencuci piece sedikit saja? Kamu sedang bermimpi. Lebih baik buka tudungmu. Apa? Ini adalah kepiting. Hah? Oh, baiklah. Aku punya ide. Ayo, Krabbe. Aku akan menikmati Fanta yang lezat. Ready, set, go. Hmm, betul. Ini ternyata bekerja. Hey. Apa itu? Kenapa aku kehabisan Fanta? Apa yang telah kamu lakukan, Lily? Maaf, Vita. Hey, kamu. Aku akan mengingatnya. Sekarang makan kepitingmu. Ah, dia mencubit hidungku. Ah, harus lakukan sesuatu sekarang. Oh, aku punya sesuatu. Apa yang dia lakukan? Aku pikir itu tidak akan membantu. Hah, seperti ini. Seperti ini. Lily tidak. Oh, aku punya sesuatu yang membantuku. Oh, tidak. Itu juga tidak. Kamu tidak perlu itu. Baiklah. Kamu seperti koki sungguhan sekarang. Ini dia. Aku akan membuat makanan. Masuklah kepiting. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Dan kita tinggal buat ini. Bagaimana rasanya? Kelihatannya biasa-biasa saja. Apa? Ini sangat enak sekali. Apa kau ingin mencobanya, Sita? Oh, tidak. Terima kasih. Terus ramu. Tudung padamu dulu. Wow, betapa lucunya. Bagaimana cara mendapatkan balonnya? Ini tidak terbuka. Hei, kamu harus menaruh satu sen di sana, Lily. Benar. Mari kita lihat apa yang aku punya di tasku. Oh, ini kosong. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah, aku mau lihat punyaku. Aku punya cuba-cuba yang keren. Apa? Kenapa begini? Apa yang dalamnya? Tidak mungkin ada lebih banyak hollypop di sana. Luar biasa. Apa kamu ingin permen, Lily? Ya, tentu saja. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu? Ini adalah waktu yang tepat untuk makan karena enak. Apakah dia akan makan semuanya? Betul-betul lezat. Bagaimana cara mengeluarkannya kembali? Sini biar aku bantu, Sita. Selesai. Kita berhasil. Oh, tidak. Aku akan tersedak lollypop ke sendiri. Apa itu di bawah sana? Koin? Oh, bagus. Itulah yang aku butuhkan. Hei, lepaskan tanganmu. Itu milikku. Baiklah. Aku akan berikanmu berapa koin dan kamu akan berikanku berapa permen. Baiklah, ini kesepakatan. Ini dia. Baiklah, coba. Dan ini akan mencoba bola-bola merah muda yang indah. Wah, betul. Betapa lezat rasanya. Aku tidak bisa berhenti. Hei, bagaimana denganku? Oh, ini sudah habis. Aku tidak menyadarinya. Maaf, Milita. Itu saja, Lily. Aku ingat itu. Gelembung yang sangat besar. Lihat, aku bisa melakukannya. Oh, ya betul. Lada balas dendam manisku. Ambil itu, Lily. Hei, apa yang kamu lakukan, Vita? Kamu tampak hebat, Lily. Baiklah. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa melikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih. Yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Ah, ah. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian, kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah ini tidak sulit, kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya melebih nikmat. Benar-benar. Oh, betul. Aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu menculupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Oh, yuk. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef. Tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk meskipun... Saudaraku kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hooray! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi, sushi. Ya, diperlukan saya tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercaya kalian? Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja. Jangan lupa sirup coklatnya. Tidak yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada! Sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushi-nya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu. Baiklah mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi kokit. Tentu saya terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalam. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini. Kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia. Sushi yang sebenarnya. Dan enak, Badam Chef. Kamu menang. Terima kasih. Itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat lovel untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh wow, begitu banyak untuk wafel. Tidak apa-apa. Aku punya banyak tepung untuk wafel yang lezat. Oh baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan. Dan ini bisa menjadi wafel terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul. Adonan yang sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat wafel yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula. Tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang untuk. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap. Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu. Lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan wafel. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Woi. Sepertinya wafelku agak bosong. Panas, panas, panas ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri. Serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup mato. Dan jangan lupa sedikit mentega itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias wafel yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Hah? Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Ah, wafel ini apa? Yuh, dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong lho. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang gilalanku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya. Tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat, tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudara aku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Aku telah mengikuti kalian. Ngomong-ngomong aku juga sangat lapar. Jadi berapa batang nota tidak ada salahnya. Aku sudah mikirkan sebuah trik. Semua orang yakin bahwa aku memegang pensil biasa. Tapi tidak mungkin. Ini adalah selai jeruk asli. Bagaimana kamu menemukan hal itu? Kemarin aku sedang duduk di rumah menggambar dan makan jelly bean. Tapi kemudian pensil kok habis dan... Aku punya ide cemerlang. Kenapa tidak mengisinya dengan jelly bean yang panjang? Bingo! Ini sangat sederhana dan juga elegan. Betul sekali. Aku juga sudah mikirkan sesuatu. Kamu pikirin ada tempat pensil? Ya, tapi isinya bukan pena dan pensil. Melainkan stick coklat. Kemarin aku bermain balapan di ponselku. Lalu mengatakan stick poki favoritku. Tapi kemudian aku tidak sengaja mengambil pensil dari baja. Aku hampir saja mematakan semua gigiku. Lalu kemudian aku punya ide. Bingo! Kenapa tidak merekatkan alat tulis ke tutup kotak pensil dan menaruh stick coklat di dalamnya? Dia lezat dan tidak mencolok. Apa yang kalian lakukan? Kamu seharusnya menulis tes, bukan makan makanan manis. Aku akan menemukan mereka. Kamu pasti sudah membayangkannya. Lihatlah apalagi yang aku temukan. Kamu pikir ini penghapus? Tidak, tidak. Ini adalah marshmallow. Keren. Kemarin aku sangat kesal dengan nilaiku. Sehingga aku memutuskan untuk menikmati marshmallow yang lezat. Bingo! Dan aku mencoba menghapus nilai. Lalu aku punya ide. Seperti ini. Kenapa tidak menaruh marshmallow ke dalam kotak penghapus? Lalu aku bisa menikmatinya di kelas. Seperti itu. Dan ini terlihat sangat realistis. Aku juga menemukan cara menyesuaikan penghapus kemarin. Lalu aku memiliki sekolah-kolan permen tiktak-tiktok di dalamnya. Kemarin aku membuat permen ini. Tapi kemudian aku ingin membaiki salah satu gambarku. Aku mengambil penghapus dan mendapatkan ide jenius. Aku memutuskan untuk memotong penghapus menjadi tiga bagian. Yang tengah dibuang. Dan di antara dua lainnya, aku taruh permen. Lalu aku tutup seperti ini. Ada yang salah di sini? Tidak. Apa kalian makan lagi? Tentu saja tidak. Aku ingin makan sesuatu yang lezat. Untunglah aku memiliki spidol ini. Semua flosher. Jadi semua catmu enak. Ini aneh. Oke. Tidak. Tentu saja tidak semuanya. Tentu saja tidak. Kemarin aku melukis dengan cat glitter ini dan memiliki permen cair dalam tabung. Aku tidak sengaja mencampurnya dan hampir saja mulai melukis permen. Saat itulah aku mendapatkan ide jenius ini. Aku memandukan tube cat dengan permen cair. Itu luar biasa sekali. Ya, aku juga punya pesuatu yang keren. Menurutmu apa ini stapler? Ya, tapi sama sekali bukan stapler biasa. Ini adalah berbuang marmeled. Yang sebenarnya. Omong-omong, makanan ini sangat lezat. Aku makan beruang. Dan aku menjepit abstrakku ke dalam kelas dengan terguru-guru. Namun aku kehabisan stapler. Dan kemudian aku tersadar. Aku menaruh slime beruang di dalam stapler. Aku punya ide. Kenapa aku tidak masukannya? Jadi aku tidak merukakan kawat lagi. Dan tinggal menuangkan sirupnya padaku. Selamat makan. Ayo makan satu lagi. Ayo. Apakah boleh? Aku silakan makan. Ini enak sekali. Ayo, aku juga mau. Keren sekali. Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi di sana? Aku pasti melihat suatu kali ini. Di mana permainnya? Aku akan menemukannya kali ini. Aha. Pegaris. Pasti ini coklat. Oh, tidak. Ini jelas bukan coklat. Lihat. Aku mengambil lem dan meminumnya dengan mudah. Apa? Apa kamu aneh? Tentu saja ini bukan lem. Aku baru saja makan Twix di rumah. Dan setelah itu aku harus merekatkan pena ke bonekaku. Tapi aku kehabisan lem cair. Jadi aku memikirkan cara untuk memadukan lem. Dan aku memikirkan bagaimana kalau Twix dan lem dicampur. Aku juga memikirkan itu. Lalu aku masukkan saja Twix ke dalam lem ini. Aku juga punya ide yang bagus. Lihat. Kamu kira ini penghapus? Apa yang kamu lakukan? Karena ini bukan yang asli. Cobalah. Enak. Aku sedang duduk dan menikmati permain hubah-bubah favoritku. Setelah itu aku membuat pesawat kertas dan harus merekatkannya. Aku pernah melakukannya. Tapi kemudian aku menyadari bahwa lem biasa digunakan sebagai tempat persembunyian. Lalu kok ini aneh? Bingo! Aku menggabungkan semua permain karetku menjadi satu. Lalu aku satukan dan memasukkannya ke dalam tabung lem. Teman-teman, ada yang salah lagi. Jangan lupa dilarang makan dalam kelas. Kami mengerti. Betul sekali. Aku sampai lupa bawa tabung cat. Apa yang kamu lakukan? Jadi kemarin aku sedang mengwarnai. Dan aku juga makan permain cair. Saat itulah aku mendapatkan ide yang luar biasa. Aku menyadari bahwa konsistensi cat dan permain sama sekali tidak berbeda. Jadi aku menolongkan permain ke dalam tabung cat. Dan ternyata itu sangat bagus. Karena ini terlihat konsistensinya sangat sama dan tidak bisa dibedakan. Dan juga enak. Oke. Aku juga menyesuaikan catnya. Atau lebih tepatnya tidak ada lagi cat di sini. Oh, betul sekali. Kemarin aku sedang melukis dan makan jelly bean. Kemudian secara tidak sengaja aku menabrak cat dan menjatuhkannya. Palet plastik menjadi kosong dan jatuh semua. Kemudian aku punya ide. Kenapa tidak mengisinya dengan jelly yang pipih? Aku mengirisnya beberapa permen dan mewujudkan ide yang aku punya. Dan sekarang aku memiliki satu pukup permen. Betul sekali. Selamat makan. Aha. Aku tahu. Apa yang sedang kalian makan di kelas. Bagaimana bisa aku tidak merasa enak badan. Aneh. Baiklah. Mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya sayang. Aku tidak bisa menyajikan apapun. Tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu? Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu. Lihat. Begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven. Biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat, bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan. Tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah skittles. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan memberikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari sang master. Lihat betapa menakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima kasih atas idahnya. Ngomong-ngomong, aku akan menghias atap dengan skittles. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, dampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengeluarkan biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak. Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini. Aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar, bentar. Apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren. Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger. Dengan cepat. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iyuh, ini menjijikan. Aku tahu. Daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku pengen lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya. Sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak berkerak, nenek? Satu, dua, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy. Aku akan memenjamkan daging cincang. Terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama, sayang apa yang kamu lakukan. Tenang saja, nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubunya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetisi ini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan, itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. Lihatlah. Aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak. Aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati. Dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit. Tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini. Dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan krek emas. Oh sayang, aku merasa tidak enak badan. Ayo nenek lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tadaa. Wow, ukurannya besar sekali. Burger tiga tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair. Luar biasa. Sekarang kamu, sobat. Oh, itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. Dan selai jeruk. Oh, enak sekali. Dan Nutella. Itu bagus. Baiklah. Tapi Burger Chef menang. Selamat. Nah, kalian tahu itu tidak adil. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Tuh mudah. Nenek, bangunlah. Lihat. Jennifer ingin nugget. Oh, tentu saja. Pertama, harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek, mau kau berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh, kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups. Pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung troti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya. Dan kemudian menggulungnya ke dalam bermahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya... Oh, apa kamu ingin mencobanya, chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nagatku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah. Ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku tahu. Bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan membungkus nugget dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang hati-hati. Ini tidak terlalu sulit loh. Oh. Dampaknya berhasil. Mari kita lihat. Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan cheetos ke nugget dan wajan. Aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Oh, aku hampir lupa. Apa artinya nugget tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh, ya ampun kau kecil. Itu terlihatnya sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh, iya. Ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu? Kemenangan. Misalkan kalian membuatku pizza? Aku mau. Tidak masalah. Aku tidak keberatan milikinya. Ah, pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. Teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju, semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu, tapi lihat. Aku seorang juru masak adonan terbang. Jangan marah, sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih, nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya, tentu saja ada skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizza aku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan berwarna yang jagar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya. Dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus. Dan sekarang saatnya udang. Untuk memasihkan isiannya tidak sedikit, aku akan menambahkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Bersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali? Aku tertidur. Oh, begitu. Akhirnya, pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wah, apa itu? Ada tiram. Dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Sekarang ini lebih menarik. Terlihat seperti skitos. Oh, segeratnya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan gak baunya. Wah, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, Nenek. Yay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizza aku lebih enak. Oh, tidak. Donatnya sangat kecil. Aku punya donat yang normal. Teman-teman, kalian akan terkejut. Aku punya donat yang sangat besar. Apa? Bagaimana kamu makannya? Aku akan mulai duluan. Aku tidak begitu beruntung. Tapi rasanya tetap enak. Aku selesai. Tep, ayo lanjutkan. Tentu saja. Hmm, donat. Lihat bagaimana aku melakukannya. Aku selesai. Ini pilihanmu sekarang. Oke, tentu saja. Di mana saya mulai? Oh, donat ini sangat berat. Apa yang bisa saya lakukan? Saya punya ide. Aku punya bedak. Aku akan taruh di tangan dan mengangkat donat ini. Saya akan sukses. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ayo, Ani. Kami percaya padamu. Oh, tidak. Kupuk-kupuk. Oh, aku jatuh. Tolong. Apakah aku baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja. Apa ini? Saya punya makanan kecil lagi. Dan saya punya marshmallow normal. Oke. Dan saya punya marshmallow besar. Aku tak sabar makannya. Nancy, apakah kamu mau mulai? Oke, oke. Oh, saya punya ide. Dapur kecung untuk marshmallow kecil. Mari kita masak itu. Tunggu sampai meleleh. Oh, oke. Kita harus tunggu. Oh, tidak. Ada wajah dan marshmallow terbakar. Oh. Nancy. Setidaknya kamu mendapatkan minikur. Oke. Aku makan yang terbakar. Oh, rasanya tidak enak. Berhenti ketawa. Tep. Ayo. Ani. Tidak masalah. Aku memiliki marshmallow yang sangat polos. Aku akan menaruhnya di tusuk sate dan umat naskannya sedikit. Lalu punya selai jeruk yang sangat lezat. Oke. Ayo coba. Oh. Enak banget. Oke. Ayo kita ketet. Ah, terima kasih. Mari kita bakar marshmallownya. Hmm. Api ini terlalu kecil. Tidak. Oh. Saya punya ide. Tunggu sebentar, nona-nona. Aku kembali dengan penyembur api. Kita akan menggoreng bawih ini. Ayo marshmallow. Itu lebih baik. Selesai. Ayo kita cicipi. Ini sangat lezat. Teman-teman. Sangat luar biasa. Jangan cemburu, teman. Kamu akan beruntung selanjutnya. Ini sangat keren. Popcorn terkecil yang pernah aku makan. Itulah yang aku bicarakan. Oh. Ini adalah temper yang besar. Saya akhirnya beruntung. Wow, Nancy. Ini lebih baik dari yang pernah aku miliki sebelumnya. Tapi saya punya ide yang bagus. Aku punya sinar yang bisa memperbesar apapun yang kita inginkan. Oke, ini bekerja. Apa yang terjadi? Mengapa tidak bekerja? Uff, ini mesti tidak berguna. Oke, mari makan seperti ini. Ini enak, tapi tidak cukup. Akhirnya ini bisa dimakan. Aku bermain bola basket selama beberapa tahun. Jadi aku akan memasukkan semua popcorn ke dalam mulut. Dan ini yang paling penting. Ini sangat cepat. Iya. Itu aja. Kenapa habis semuanya? Oke lah. Oke. Oke. Aku sangat lapar. Aku akan menaruh semua popcorn dalam diriku. Aku tidak akan berbagi. Jangan tanya. Oke, baiklah. Tangkap. Apa? Semuanya. Aku jatuh. Nancy, kamu masih hidup. Dia butuh bantuan. Saya punya pisau untuk membebaskan dia. Untuk membebaskan Nancy. Aku bisa mendengar suara kebebasan. Terima kasih, Ted. Apa itu? Aku bahkan tidak banyak sebanyak itu untuk sarapan. Aku punya burger yang besar. Dan saya punya itu. Eh, saya tidak beruntung. Oke, kita makan salah satunya. Tapi bagaimana? Aku punya ide. Mari kita ambil beberapa tongkat kayu. Kau tahu buat apa? Aku memberitahkan kalian tentang hal itu. Aku membutuhkan paket kinder, karet gelang, dan beberapa batang kayu. Oke. Sekarang kita taruh burger di sini dan luncurkan. Yang penting adalah menangkapnya. Saya bisa. Hooray. Aku berhasil menangkapnya. Ini kecil, tapi enak banget. Nancy, ayo kita mulai. Tentu saja aku sangat lapar. Aku akan makan burger ini dalam satu gigitan. Ini enak banget, teman-teman. Nancy, selera makanmu sungguh luar biasa. Ini benar. Nancy, kamu punya kumis dan jenggot di wajahmu. Sangat lucu. Siapa berikutnya? Aku berikutnya. Aku punya burger besar. Tapi jangan cemburu. Tapi bagaimana cara makannya? Tidak. Itu bukan itu. Saya punya ide. Sekarang, kita akan mengingat pelajaran tinggi kita dan menendang burger ini dengan baik. Kenapa kamu mau ikut burgernya? Dia tidak melakukan apa-apa. Saya melakukannya untuk kenyamanan. Kamu belum mengerti? Lihat bagaimana mudahnya. Apa itu? Apa aku mendapatkan pizza kecil? Dan pizzaku baik-baik saja. Dan tampaknya enak. Saya dapat pizza sangat besar. Ini apakah pizza paling besar di dunia? Saya sangat beruntung. Ups. Dan kamu. Pizza kecilmu. Oke. Oke. Keren banget. Oke. Itu enak banget sebenarnya. Bist kecil banget. Dan saya akan melanjutkan ya. Pizza, pizza, pizza. Kamu sempurna. Keju ini sangat enak. Oh, saya ngiler. Ini enak banget. Saya siap untuk makan apapun kecuali pizza selama sisa hidupku. Jangan bergerak. Kembalikan, Nani. Tentu saja. Makanlah, makanlah. Kamu iri, kan? Saya punya ide. Kamu menyatukan semua pizzanya sehingga memakan seluruh pizza dengan cepat. Oh, rasanya lebih enak seperti itu. Wuh, Ted. Sangat tidak berbudaya. Nancy, apakah kamu mulai? Kamu gak akan dengan sangat lahap. Saya juga mau. Oh, ini sangat enak. Aku tidak bisa berhenti. Nancy, apakah kalian baik-baik saja? Saya sangat baik. Saya baru menyadari bahwa saya adalah penggemar berat pizza. Saya tertutup pepperoni. Tidak boleh terbuang percuma. Nancy, apakah kamu hamil? Hamil dengan pizza? Kenapa kamu ketawa? Perutku yang rata. Dimana itu, Ani? Tolong aku. Saya coba, tapi saya tidak janji. Ayo kita lari. Nancy, kamu di mana? Aku pergi. Ayo, Nancy. Kamu mau gak? Loncat, loncat. Rahi pizza itu. Mengejar, ayo. Ayo kita makan pizza. Lihat, Ted. Kamu sempurna, Nancy. Terima kasih, Ted. Oke. Sungguh meja liburan yang indah. Inilah yang aku inginkan untuk ulang tahunku. Seseorang datang. Aku akan membuka pintu. Aku ingin tahu siapa itu. Halo, bunga untuk Anda. Indahnya. Betapa banyaknya permen. Mataku terbelalak. Wah, bahkan ada air mancur coklat. Aku akan mencoba mencelupkan popcorn dan marshmallow ke dalamnya. Sangat lezat. Aku akan mencoba sesuatu yang lain. Betapa aku sangat suka coklat. Aku akan menaruh bunga di dalam vas sebelum para tamu tiba. Itu saja. Bagus. Aku akan mencoba biskuit. Jennifer, apa yang kamu lakukan? Pestanya bahkan belum dimulai dan kamu sudah makan semuanya. Maaf, Mia. Aku tidak bisa sabar menunggu. Air mancur coklat ini sangat enak. Berikan padaku. Apalagi. Seharusnya ada di meja liburanku. Oh, tidak. Kamu merusak pakaianku dan menumpahkan air mancurnya. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Kawas. Mari kita lihat siapa yang menang. Aku yakin aku akan membuat Anda dalam tantanganmu. Aku tidak yakin. Aku bertekad. Apalagi sulit membuatku bingung. Strawberry segar itu enak. Nah, semuanya dimulai dengan kegagalan. Aku tidak akan mengatakan itu. Aku mendapatkan strawberry yang harum dan matang. Coklat membuatnya lebih nikmat. Aku sangat senang aku bisa meyakinkan ini. Mungkin kamu mau, Mia? Mengapa kamu menggoda aku, Jennifer? Ini tidak adil. Aku hanya ingin bersenang-senang. Strawberry ini milikku dan hanya aku. Oh, betapa segarnya. Cocok dengan coklat. Berhenti melempar. Aku tidak suka. Ayolah, itu terjadi tidak sengaja. Aku datang dengan sesuatu. Apa kamu menggoda aku lagi? Aku tidak akan membelinya. Aku hanya ingin menunjukkan satu trik. Ternyata bagus, bukan? Bukan itu saja. Sekarang angka yang mematikan. Aku akan menangkap semua buah beri dalam coklat dengan cepat. Mulai. Oh, tidak. Ada yang salah. Semua sudah lewat. Ya, aku tertutup coklat dan kehilangan stroberiku. Kamu layak menerima itu. Itu salahmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melakukannya dengan lada. Aku pikir jauh lebih sulit untuk memakannya daripada menangkap stroberi berlapis coklat. Aku tidak yakin apakah aku menyukainya. Tapi aku tidak bisa memilih. Aku dengar bahwa lada kadang ditambahkan coklat. Aku tidak bisa membayangkan mengapa. Itu sangat menjijikan. Tapi aku bisa mengatasinya. Kamu lihat. Mia, kamu memerah. Karena aku terbakar. Mulutku terbakar. Tolong. Apa yang harus aku lakukan? Aku panik. Bisakah kamu memberi segelas air? Oh, kamu bisa meminum coklat. Tuh, lebih baik. Tapi aku merasa sedikit pusut. Aku akan beristirahat sebentar. Oh, bukan ini. Kamu membakar stroberiku. Maaf, ini tidak sengaja. Tidak sabar untuk mengetahui apa yang ada di balik selimut itu. Aku punya skitus. Aku sangat senang mendapatkannya. Apa yang kamu punya? Mari kita cari tahu. Wah, ikan mentah. Jiji baunya sangat busuk. Makan yang cepat dan kemudian bau busuknya akan berhenti. Ini adalah hal terburuk yang pernah aku lihat. Mari kita lihat bagaimana kamu menangannya sekaligus. Jangan menyodorkan ikan itu ke aku. Hiruplah sendiri. Kamu sangat baik. Boo! Mengapa kamu menakutiku? Ups, kukulannya. Sekarang ambil ikanmu dan selesaikanlah. Kamu benar-benar dalam satu hal. Kamu harus melakukannya sesegera mungkin dan lupakan saja. Itu saja yang aku lakukan. Ini pemandangan yang mengerikan. Aku senang sudah berakhir. Waktunya untuk Skittles. Aku telah menemukan sesuatu. Saatnya untuk menjalankan rencana. Dengan bantuan sendok, aku bisa menyenduk permen dan mengisinya dengan coklat. Aku pikir ini akan sangat nyaman. Bisakah kamu suapi aku? Jangan repot-repot, Jennifer. Tidakkah kamu lihat? Aku sibuk menerapkan rencana brilianku. Akhirnya aku bisa merasakan Skittles dalam coklat. Tuhan, ini sangat lezat. Aku tidak ragu. Aku juga harus mencobanya. Sekarang kembalikan permenku ke tempatnya. Serahkah apakah kamu benar-benar merasa kasihan dengan satu permen untuk temanmu? Lihat, kita menjatuhkan Skittles di air mancur coklat. Ini untuk yang terbaik. Sungguh menyenangkan. Aku masih mencobanya. Tidak, tidak lagi. Aku sudah mengatakannya. Aku akan mengingatnya. Kita lanjutkan. Mari berfoto bersama. Sungguh burger yang lezat. Kebahagiaanku tidak mengenal batas. Apa yang kamu makan? Kue yang besar dan indah. Cream ini sangat menarik untukku. Apa yang kamu lakukan? Jangan pernah menyentuh kueku dengan tangan kotormu. Lebih baik makan burger. Kamu betul. Ada yang harus aku lakukan. Taburi dengan coklat dan cobalah. Aku sangat tertarik dengan apa yang terjadi. Aku belum pernah mencoba burger dengan coklat. Iyuh, dan sebaiknya kamu jangan mencobanya. Bodoh, sangat jelas. Ini tidak kompatibel. Aku tahu cara memperbaikinya. Kamu hanya perlu memakan semua yang ada di dalamnya. Timun, tomat, selada, roti, dan saus akan menjadi hidangan utama. Dan roti berlapis coklat akan menjadi hidangan penutup. Oh iya, hampir lupa kejunya. Keju juga harus dimakan. Rasanya lezat tanpa coklat. Lihat roti yang digoreng ini. Bagian mungkin kamu tidak menyukainya. Secara pribadi aku sulit untuk menolaknya. Ngomong-ngomong aku sudah makan enak. Saatnya untuk yang manis-manis. Baiklah, segera selesai. Bersabarnya sedikit lagi. Aku hampir memakan semuanya. Nah, ada roti yang tersisa seperti rencana. Saatnya untuk mencelupkan di air mancur. Ini akan berubah menjadi kue atau roti lapis. Terlihat dan baunya luar biasa. Oh, betapa lezatnya. Aku sangat senang. Sudah selesai. Sekarang aku bisa mencicipi kueku. Tapi bagaimana cara mengambilnya agar tidak kotor? Oh, aku tahu. Kamu harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Jadi akan jauh lebih mudah untuk mencelupkannya ke dalam air mancur coklat. Aku melakukannya dengan cukup baik. Aku hanya perlu sedikit cepat. Kemarilah sayang saatnya untuk mandi coklat. Aku yakin aku akan membuat ledakan manis. Tidak mungkin sebaliknya. Terlihat luar biasa. Saatnya untuk mencicipinya. Hmm, kamu akan meniliki jilat jari-jarimu seperti yang kukira. Biarkan aku mencobanya. Tolong kita teman, ingat. Ini tidak mengubah apapun. Tidak. Ah, baiklah. Aku harus memberi pelajaran kepada para gadis rakah ini. Dia tidak pernah berbagi denganku. Aku akan menambahkan toa basko ke dalam air mancur. Mari kita lihat bagaimana dia berbicara setelah itu. Aku yakin dia tidak akan suka rasa yang pedas. Beberapa tetes saja sudah cukup. Sekarang aku hanya akan menunggu. Aku ingin suplemen. Rasanya sangat lezat. Tidak bisa berhenti. Kamu betul menyukainya? Betul tentu saja. Tapi mengapa pedas? Seluruh mulutku terbakar. Aku perlu minum coklat panas. Oh, ini tidak membaik. Apa yang terjadi? Seperti aku semakin terbakar. Tolong. Nah, dia minum terlalu banyak coklat dengan tabasko. Aku harus membereskannya. Apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? Meskipun tidak masalah, yang penting bahwa hal itu menjadi mudah bagiku. Lezat. Aku ingin membuka piringnya terlebih dahulu. Wow, apakah itu irisan semangka? Mereka terlihat sangat berair. Mia, sekarang kamu membukanya. Tidak mungkin. Mereka cacing hidup. Julie, lihat. Mereka bergerak. Kelihatannya sangat menjijikan. Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa masukkannya ke dalam mulutmu. Aku juga tidak tahu. Tapi seperti kita harus cari tahu sekarang. Tidak, tidak. Aku tidak mau ambil resiko. Oh, selamat makan. Makanlah, Mila. Kau baik sekali, Julie. Sungguh mengerikan. Aku pikir ini akan menjadi hal terburuk yang pernah aku makan. Mungkin coklat akan sedikit lebih baik. Sejujurnya, aku sangat tidak yakin. Tetapi tidak ada jalan lain. Kita harus mencobanya. Uh, cacing itu merayap di seluruh lidahku. Betapa konyolnya. Kamu seperti sekor lama di sebuah lubang air. Oke, aku tidak akan terganggu. Aku harus bergegas dan mencicipi semangkaku yang berair. Aku yakin dengan menambahkan coklat akan membuat hidangan ini semakin lezat. Bahkan warnanya pun berpadu dengan sangat baik. Ya ampun, betapa manisnya. Aku tidak punya kata-kata untuk menyampaikan betapa bahagianya aku. Mustahil untuk berhenti. Ya, kamu pasti orang beruntung. Aku harap aku bisa mencoba semangkaku berlapis coklat. Aku mohon padamu berikan aku satu potong saja karena punyaimu dua. Terima kasih, Julie. Aku hanya bercanda. Ya, aku percaya padamu. Apakah kamu sudah gila? Aku akan makan semuanya sendiri. Ini sangat lezat. Mengapa harus berbagi? Ya, tapi kamu adalah temanku. Aku pikir kamu tidak keberatan untuk berbagi denganku. Tapi sepertinya aku harus makan cacing. Sepertinya yang mereka katakan, kamu tidak bisa lepas dari takdirmu. Mereka mencicipkan. Aku tidak tahan dengan mereka. Julie, lihat. Sesuatu sedang terjadi. Wow, aku pikir cacing ini telah berbubah menjadi coklat sepenuhnya. Aku akan mencicipinya. Wow, itu hebat. Seperti permen sungguhan. Aku mendapat energi yang luar biasa. Apa yang kau lakukan, Mila? Makan cacing. Kali ini aku akan menjadi yang pertama. Semoga berhasil, Mila. Aku pikir ini alpukat. Ini sangat cantik. Aku menyukainya. Sekarang kau, Julie. Sebuah pot tanah. Tidak mungkin. Ini tidak bisa dimakan. Mungkinkah ada tangkapan? Julie akan memakan tanah. Wow. Sejujurnya, hal itu sangat tidak membuatku senang. Oh, itu menjijikan. Aku tidak tahu bagaimana tanah itu bisa pahit. Kamu sebaiknya mulai, Mila. Baiklah, terserah. Aku punya ide jenis. Kita harus memotong alpukat menjadi dua bagian, sehingga lebih mudah untuk memasukkannya lebih banyak coklat ke dalarnya. Oh, aku lupa membuang bijinya. Tentu saja aku tidak membutuhkannya. Dan itu saja kita bisa mencobanya. Aku benar sangat nyaman untuk memasukkan coklatnya. Lihat semua coklat ini, Julie. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Aku akan mengambil yang banyak. Yang satu ini tepat. Kamu harus menyedok alpukat dengan coklat untuk merasakan semuanya sekaligus. Kelihatannya ambigu. Aku tidak ingin kecewa. Ini cukup bagus. Aku tidak takut apa-apa. Aku pikir kamu memiliki selera yang sangat aneh. Julie, aku punya ide. Kamu bisa memasukkan lebih banyak coklat ke dalam kulit yang dikupas. Itu jenius. Mengapa aku tidak memikirkan itu? Oh, ini enak sekali. Bahkan lebih baik dari padal, pukat. Aku sangat beruntung kali ini. Bagus untuk kamu. Di sisi lain, aku tidak memakan tanah itu. Aku bahkan berpikir coklat tidak akan berhasil. Kita akan cari tahu. Meskipun tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Kelihatannya menakutkan. Aku akan mencoba membaikkan itu hanya remahan biskuit. Aku harap membuatnya lebih mudah. Oh, ibu. Aku sangat takut. Aku akan menutup mataku dan menelannya secara langsung. Uh, tanahnya menjijikan dan keras di gigiku. Wow, biji alpukat. Aku tidak percaya. Aku tidak memikirkan sebelumnya. Milah, aku membutuhkannya. Aku akan menaruh bijinya di tanah. Dan nanti akan tumbuh menghasilkan buah coklat yang lezat. Kamu lihat. Pastikan kamu menyiram tanahnya rutin dengan coklat. Aku percaya pada ideku yang ini akan berhasil. Ini harus berhasil. Aku tidak yakin rencana mu akan berhasil. Semuanya terlihat sangat aneh buatku. Lihat, sesuatu terjadi. Aku tidak percaya aku melakukannya. Wow, sebuah pohon. Ini tumbuh tepat di potku. Aku tidak percaya dengan mataku. Apakah itu mungkin? Seperti yang kamu lihat, ya, hal utama adalah jangan pernah menyerah dan kemudian semuanya akan berhasil. Lihatlah betapa lucunya alpukat coklat ini. Aku harap aku bisa mencobanya. Jangan marah, Milah. Aku akan berimu hadiah karena tanaman ini berasal dari benimu tidak akan berhasil tanpanya. Hmm, terima kasih. Yummy. Giliran aku yang membuka pertama. Wow, sebuah lollipop. Tetapi apa yang ada di dalamnya? Oh tidak, ini terlihat seperti cabai. Sungguh kejutan yang tidak terduga. Wow, apa yang aku dapatkan di sini? Wow, ini terlihat seperti gel yang manis. Sangat keren. Aku akan mencicipinya. Ini enak, aku menyukainya. Aku pikir jika kamu menambahkan coklat, itu akan lebih baik lagi. Namun, kenapa harus menambah-menambah? Kita harus mencobanya. Terlebih, aku memiliki kesempatan. Aku yakin kamu tidak akan kecewa. Aku juga berpikir demikian. Nah, semua bahan sudah tersampur, kita bisa mencobanya. Campurannya jauh lebih kental. Aku suka itu. Ini berarti rasanya seperti lebih mantap sekarang. Bagus. Baiklah, sudah cukup bicaranya. Aku akan mencobanya. Jelah meleleh. Sungguh membahagiakan. Aku harap aku bisa mencobanya sendiri. Sepertinya aku harus memakan permen olipop ini. Hmm, tetapi karamelnya sendiri juga enak. Mari kita lanjutkan. Jika aku jadi kamu, Julie, aku tidak akan terlalu terbawa suasana. Ini bisa berakhir buruk. Jangan katakan padaku apa yang harus aku lakukan, Mila. Aku bisa melakukannya sendiri. Lollipop berlapis coklat adalah bom yang manis. Apakah kamu makan semuanya? Oh, tidak. Aku benar-benar lupa tentang lada. Mulut aku terbakar. Ini mulai kebakaran. Aku butuh air sekarang. Aku sudah memperingatkanmu, Julie. Kamu tidak pernah mendengarkanku. Sekarang, aku harus menyelamatkanmu. Tunggu dulu. Kita akan memadamkan api dengan coklat. Ayo, buka mulutmu. Apa yang kamu lakukan, Mila? Mungkin kamu tidak bisa. Tidak. Teruskan lagi. Aku legah. Aku pikir rencanaku berhasil. Kamu tidak lagi terbakar. Terima kasih. Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di dalam tutup kali ini. Roti gulung bagus. Aku suka roti gulung. Sekarang giliranku untuk membuka. Tidak mungkin. Itu kecoa. Mengapa aku selalu mendapatkan serangga? Aku benar-benar takut pada mereka. Aku bahkan takut untuk menyentuhnya. Kamu sangat pengacut, Mila. Tidak ada yang lucu tentang itu. Lebih baik kamu makan roti gulungmu daripada melihat sekelilingmu. Aku sangat setuju denganmu di sini. Yang harus kamu lakukan adalah menaburkan roti gulung dengan coklat dan kamu bisa mencobanya. Aku khawatir aku tidak terlalu suka dengan kombinasinya, tetapi masih sepada dengan resikonya. Hmm. Perasaan yang campur aduk? Aku hanya tidak merasakannya dan sekarang aku tahu itu enak. Tidak ada gunanya menahan diri sekarang. Saatnya untuk makan enak. Roti gulung berlapis coklat sekarang menjadi salah satu makanan favoritku. Aku bahkan tidak bisa membahinkan seperti apa rasanya. Jangan coba-coba. Lagi pula, kamu tidak akan memahami hidangan indah seperti itu. Kamu makan dengan nafsu makan yang besar itu bertanda baik. Aku akui, aku tidak keberatan untuk menambah lagi. Sayang sekali, porsinya sangat kecil. Sekarang giliran kamu, Mila. Mengapa kamu mengingatkanku? Aku akan mati ketakutan. Ambil tongkat. Mungkin ini akan memudahkan kamu. Aku rasa tidak, tapi terima kasih. Kita harus segera bertindak dan melakukan dengan cepat sebelum pacoa itu kemari. Ayo, semua masukkan ke dalam pancuran coklat. Kita harus bersembunyi sehingga kita tidak bisa melihat apapun. Aku sangat takut. Aku hampir tidak bisa menggerakkan lenganku. Dan inilah aku melakukannya. Aku menggigitnya. Hmm, tunggu sebentar. Ini tidak menjijikan seperti yang aku kira. Apakah kamu serius? Itu melihatnya saja aku. Sudah ingin muntah. Aku... Di mana kita berakhir? Aku pikir ini adalah tantangan baru. Sangat menarik. Bolehkah aku mulai terlebih dahulu? Aku yakin ada sesuatu yang lezat di dalam berakas itu. Sedikit tidak sesuai dugaan. Tapi cukup keren juga. Ada tumpukan poppits. Mereka sedikit aneh. Baunya harum. Ini adalah makanan. Mila, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak bisa makan karet. Kamu tidak mengerti? Ini bukan karet. Ini jelly rasa jeruk. Ini sangat lezat. Aku ingin memakannya sekaligus. Sulit untuk masuk ke dalam mulut aku. Tetapi aku bisa melakukannya. Betapa beruntungnya kamu. Kami iri padamu. Itu sudah pasti. Aku tidak keberatan untuk mencobanya. Rasanya lezat. Tetapi aku agak kenyang sedikit. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membagikan jelly poppits terakhir kepada kami? Aku sarankan kita mengambilnya sendiri dan jangan bertanya kepada siapapun. Sebenarnya aku bisa melihat segalanya. Kamu tidak perlu menyentuh poppitsku. Aku bisa menghabiskannya sendiri dengan baik. Baiklah, baiklah. Aku akan menjaga berangkasa aku. Apa-apaan ini? Aku tidak percaya. Aku pikir itu bergerak. Oh tidak, ini cacing hidup. Sungguh mimpi buruk. Aku tidak ingin berada di posisimu, Julie. Jauhkan itu dariku. Aku pikir cacingmu terbang menuju Mila. Apa yang telah kamu lakukan, Julie? Singkirkan semuanya sekarang. Tenanglah, kita hanya perlu penyedot debu. Mila memiliki cacing tepat di bawah hidungnya. Tapi itu sama sekali tidak lucu, Alex. Itu sudah cukup. Mila, jangan khawatir. Aku akan bersikannya sekarang juga. Matikan menghisap debu itu. Itu menghisap bibirku. Itu sangat lucu. Wow, lihat apa yang terjadi pada Mila. Bibir aku terlihat seperti pangsit kembung. Ini semua salah kalian. Ini kesalahan Alex. Dia terus tertawa dan mengganggu aku. Inilah saat yang aku memberikan pelajaran. Apa yang telah kau lakukan, Julie? Mulutku penuh dengan cacing. Sekarang kita bisa tertawa bersama. Ngomong-ngomong, kamu lupa tentang berangkas kamu. Ada botol aneh di sini. Aku tidak tahu apa ini. Mungkin kita harus mencicipinya dan kemudian tahu. Bagaimana rasanya? Sesuatu tampaknya terjadi pada aku. Tetapi aku tidak mengerti apa itu. Mila lihat. Alex semakin kecil. Itu benar. Ini cocok untukmu. Ia terlihat sangat lucu. Alex, pegang rat-rat. Aku akan melepaskan ke atas meja. Terima kasih, Mila. Tetapi kamu bisakah lebih berhati-hati? Betapa kita menyukaimu, Alex. Selalu tetap seperti itu. Selama aku tidak keberatan. Wow, pop it. Agar aku bisa mencobanya dan juga bisa melompatinya. Ini bagus. Bahkan lebih seru daripada trampolin. Apa yang kamu lakukan, Alex? Menikmati hidup. Banggara pun juga dia benar-benar mengemaskan. Ini adalah ciuman yang kukirimkan kepada kalian. Baiklah, itu saja. Berhenti melompat. Aku sudah lelah. Kalau begitu, kita bermain sedikit. Apa itu? Aku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu tidak perlu menggigitku sama sekali. Kamu bisa saja mengatakan tidak. Tapi itu sangat menyenangkan. Menyenangkan, katamu? Aku akan tunjukkan kepada kamu apa yang benar-benar menyenangkan. Bertarung! Apa yang kau lakukan, Julie? Dia ingin aku mengalahkan cacing itu. Itu mudah. Aku akan mengalahkan dengan sekuat tenaga. Sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Tidak apa. Aku masih punya kesempatan untuk memenangkannya kembali. Bagus sekali, Alex. Kamu menang. Ambil itu, kau cacing bodoh. Tidak banyak yang tersisa. Aku sudah menang. Itulah kehebatannya. Dia mengagumkan. Kamu membuat kami, bangga. Nah, aku pikir sudah waktunya untuk kembali seperti semula. Kamu kembali seperti semula. Ya, dan aku sangat senang. Dapatkah aku memulainya terlebih dahulu? Kami tidak keberatan. Wow, kamu lihat itu. Aku mendapatkan iPhone baru. Ini sangat keren. Itu bukan alasan untuk mengolok. Kalian semua harus iri padaku. Kamu tidak pernah memiliki ponsel seperti ini. Alex menjauhlah dari sini. Kembalikan. Aku akan mengambil telponmu. Sepertinya ini akan memakan waktu cukup lama. Berikan padaku. Itu sudah cukup. Apa yang kamu lakukan, Mila? Kembalikan smartphone-nya sekarang. Jangan tangguh aku. Aku sedang bermain. Sebenarnya aku juga menginginkannya. Jadi apa? Aku tidak peduli. Apa yang telah kalian lakukan? Oh tidak. Kalian menjatuhkan ponselku. Ups. Itu sangat menegangkan. Apa yang terjadi, Alex? Ketangan padaku. Nah, bebek untuk tidak melihatnya. Oh tidak. Oh tidak. Dia jatuh dan rusak. Maaf, Julie. Kami tidak bermaksud begitu. Jen bertengkar. Mari kita lihat apa yang dalam berangkasku. Aku pikir aku mendengar suara aneh. Apa yang terjadi dalam sana? Aku tidak bisa mengulakannya. Seolah-olah menjauh dariku. Aku tidak percaya dalam mataku. Itu seorang katak. Apa kamu serius? Tidak mungkin. Seorang singkirkan itu dari kepalaku. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Uh, aku pikir dia sudah pergi dariku. Tidak. Dia baru saja melompat ke arahku. Itu sangat lucu. Uh, ini berlendir. Bawa dia pergi. Oh tidak. Apa yang kau lakukan, Julie? Aku hampir menelannya. Aku pikir kalian sangat takut padanya tanpa alasan. Lihat betapa manisnya dia. Bagaimana jika itu adalah pangeran yang terpesona? Aku akan mencoba mencium katak ini untuk mematahkan sihirnya. Apakah ini berhasil? Mila mencium seekor katak. Jadi apa? Aku harus memeriksanya. Dan aku harus memeriksa apa yang di dalam berangkasku. Ada sebuah topi. Aku tidak ngerti apa yang harus dilakukan dengan itu. Cobalah lihat apakah itu cocok untukmu. Hati-hati, Mila. Katakmu lompat lagi. Lihat apa yang terjadi padanya. Sekarang berubah menjadi sebuah coklat berbentuk katak. Oh benar. Ini benar-benar terlihat seperti itu. Dan ini coklat. Oh enak sekali. Aku menemukan cara bagaimana topimu berkerja. Dan aku sudah tahu apa yang dimasukkan ke dalamnya. Apa yang kau lakukan, Julie? Sudah dilakukan. Mengubah ponselku menjadi coklat. Itu ide yang sangat bagus. Betapa lezatnya. Oh, aku juga ingin mengubah sesuatu. Tapi aku tidak punya apa-apa. Lihat, Julie. Alex telah menjadi coklat. Apa yang kamu lakukan, Mila? Mengapa kamu matakan jarinya? Berhenti. Jangan memakannya. Kamu benar. Aku tidak memikirkan hal itu. Aku tahu bagaimana cara dapatkan Alex sembalik. Kamu hanya perlu menlepas topinya. Terima kasih, Julie. Oke, sekarang giliranku untuk menjadi yang pertama. Aku pikir aku punya subuhan lezat kali ini. Wow, minuman coklat. Kelihatannya lezat. Kamu ingin berbagi? Setidaknya kamu harus membukanya terlebih dahulu. Kamu tidak pintar. Kamu harus membuka tutupnya dari sini. Ah, terima kasih. Sekarang mau ke kamu berbagi denganku? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Aku akan meminumnya sendiri. Dan ini benar-benar lezat. Oh, kamu keterlaluan dan aku bukan balasnya. Baiklah kalau begitu. Rasakan ini. Apa yang kau lakukan, Julie? Kamu menemukan semua minumanku. Dan jika kamu berbagi, kamu masih punya sisa. Hah, sangat lucu kamu. Sekarang giliranmu, Milah. Aku tidak ingin bukanya. Pasti ada sesuatu yang tidak enak di dalamnya. Ini dia, ikan bau. Sudah aku bilang. Apa yang harus kulakukan dengan itu? Aku tidak bisa masukkannya ke dalam mulutku. Cepat makan atau kita akan mati lemas. Tapi aku tidak mau. Baiklah, hanya kalau kamu mau makannya. Ini sangat menjijikan. Aku tidak pernah memakan makanan ikan seperti ini. Masih ada yang banyak yang tersisa. Selesaikan dengan cepat. Baiklah, baiklah. Aku pikir lebih baik makan ikan ini dengan utuh. Luar biasa. Bagaimana mungkin? Aku tidak berpikir Milah bisa melakukan itu. Eh, hati-hati. Kamu melemparkan tulang ikan itu ke wajahku. Tapi ini menyenangkan. Itu buruk. Buka berangkasmu. Ada satu permen di sini. Apa yang harus kulakukan dengan itu? Aku kira aku akan makannya. Itu saja. Ini bagus, tapi sangat-sangat kecil. Hanya satu gigitan. Ini sungguh yang aneh. Oi, mungkin kita tidak perlu mencari penjelasan. Oh, apa yang terjadi padaku? Kamu punya permen seluruh wajahmu. Tahanku juga. Wow. Permen itu memang ajaib. Lihat, ada permen baru menggantikan permen yang lama. Bolehkah aku mencobanya? Oh, bagus. Ini sangat bagus. Lihat, sekarang aku juga berlumuran permen. Keren. Betapa aku menyukainya. Apakah kamu ingin, Milah? Tidak, terima kasih. Yeay. Yeay, berangkas baru. Aku siap untuk membuka miliknya. Wow, ada toples nutek. Ella di dalamnya. Benar, ini sangat besar. Perhatikan di mana kamu buang sampahnya, Julie. Aduh, sakit sekali. Maaf, nutella ini membuat aku sangat lalai. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Lihatlah. Lihatlah, betapa kentalnya. Ini benar-benar mencobanya. Ini benar-benar menyenangkan. Aku juga ingin mencobanya. Bagus. Aku akan mendapatkannya. Terima kasih. Jangan berani-berani menyentuh nutellaku lagi, Alex. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Julie, kau mengacaukan semuanya. Jadi apa? Oh, tidak. Seperti yang tanganku terjebak dalam toples. Kedengarannya seperti seseorang membutuhkan pertolongan dengan segera. Tarik, Alex. Aku tidak ingin berjalan-jalan seperti ini sepanjang hidupku. Aku menariknya, tapi tidak ada yang keluar. Tolong. Tidak, aku jatuh. Oh, tapi kau lah yang menyuruh untuk menariknya. Wow, aku punya sebotol nutella sekarang. Jika kamu ingin menanyakan kabarku, aku baik-baik saja. Sejuruh kami tidak ingin bertanya. Kenapa kalian mengambil nutellaku? Oh, ini sangat bagus. Masih ada yang tersisa. Ya, saatnya melihat apa yang diberangkasku. Iyuh, ambil masker gas kamu sekarang. Ini keju busuk. Tidak perlu pakai masker gas jika kamu segera memakannya sekarang. Aku pikir Mili membutuhkan bantuan kita yang... Sebenarnya tidak. Aku tidak minta bantuannya. Aku pikir itu berhasil. Kamu hampir makan semuanya. Bagaimana mungkin? Aku akan muntah sekarang. Aku hampir tidak bisa bertahan. Untunglah suaya berjalan lancar yang tersisa hanyalah berangkas misteriusku. Sampai ada lubang hitam dalamnya. Jangan menangis. Ayo, teman-teman. Kamu berada dalam tantangan kuliner baru. Menghias kue. Sekarang, esi kecil Lelis akan menunjukkan kue yang dia inginkan. Apakah kamu siap? Dan ayo kita mulai. Oke. Hmm, aku akan mulai dengan telur. Benar, Nenek. Oh, itu baru saja masuk ke dalam piringku. Ayo keluarkan semua cangkangnya. Uh, telurnya sangat berlendir. Oh, aku akan membantumu sekarang, cucu. Itu benar. Aku adalah nenek terbaik di dunia. Jangan berterima kasih padaku. Ayo, mari kita lanjutkan dengan telurnya. Aku tidak bisa mendapatkan satu saja. Selesai. Apa yang kau butuhkan selanjutnya? Hmm, apa? Gula? Hmm, hanya sedikit gula? Tapi nenek, ini kue harus manis. Manis. Aku akan menambahkan semuanya. Ini lezat. Tidak, aku hanya makan sedikit gula. Apakah itu buruk? Apa yang kau lakukan, nenek? Hmm, menuangkan susu. Kalau begitu, aku akan melakukan hal yang sama. Aku akan membukanya. Oh, tidak berhasil. Ah, semuanya tumpah. Tapi masih ada yang tersisa. Jangan khawatir. Oke, sudah siap. Oh, nenek. Bolehkah aku pinjam tepungmu? Wah, aku punya tepung di mana-mana. Oh, apakah wajahku kotor? Oh, apakah aku jelek? Ayolah, nenek. Kita akan memperbaikinya dan aku akan kembali ke wajah cantikku. Dan seperti itu, ini aneh. Tidak nyaman menggunakan pengocok ini. Saya bisa melakukannya dengan tangan. Oh, generasi ini. Apakah mereka tahu cara menggunakan ini? Generasi ini membutuhkan pengocok kuno ketika ada pengolah makanan. Ih, kita punya teknologi. Inilah bagaimana kita melakukannya. Ayolah lihat ke dalam ini. Bagaimana dengan adonanku? Apakah itu baik-baik saja? Oh, aku lupa. Kita harus menambahkan coklat. Cucu perempuanku yang mintanya coklat. Nenek akan membuatkannya untuknya. Aku akan membuat adonan coklat yang paling enak dan kemudian kue ini. Dan ayo taruh di dalam oven. Aduh punggungku, tak bisa ditekuk. Tak bisa diluruskan. Aku akan seperti ini selamanya. Apakah Nenek sudah mau masukkan adonan ke dalam oven? Bagaimana dengan ku? Tunggu. Di dalam ini, aku sangat suka makan Oreo. Sekarang kita akan membuat ramah-ramahnya. Dan, sekocok sedikit dan... Lihatlah adonanku. Dan, aku akan membuat adonan yang warna-warni. Warna-warni sepertiku. Dan kemudian kita tuangkan dan selesai. Kita kocok dan tuangkan ke dalam cetakan. Aku memutuskan untuk membuat biskuit yang berantakan dan mendapatkan biskuit yang indah. Nenek sudah tidur. Jadi, kami diam-diam membawanya ke oven. Selamat tinggal kue. Aku harap kamu siap. Dan selesai. Para amatir sudah memasukkan kue ke dalam oven. Dan inilah saatnya untuk kreasiku. Perhatikan dan pelajari. Sekarang aku akan menuangkannya ke atas piring dan mewarnainya. Seharusnya akan menjadi kue pelangi yang keren. Sekarang mengambil cetakan bulat favoritku untuk menuangkan adonan warna-warni yang cantik. Tersiaplah untuk kue-kueku yang akan menjadi terbaik saat dimasak. Cantik sekali. Bagaimana menurutmu? Sayang, kau kedinginan. Aku merajut selimut untukmu. Bukankah itu bagus? Terima kasih sudah mengingatkan kuncil. Aku harus mengeluarkan kue itu. Jadi? Apakah kamu siap? Ya, maaf. Jadi, saya pergi. Kueku sudah siap. Baunya enak. Chef, lihat ini. Bukannya ini hebat? Menurutku kue bolo ini enak sekali. Baiklah, Jill. Berikan sirupnya. Aku membutuhkannya lagi. Aku akan membuat kue yang indah. Dan yang paling penting, kue yang orisinil. Aku bisa melakukannya bukan? Sempurna? Oh, kueku juga sudah siap. Apa kabar di dalam sana? Panas, 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 panas. Kelihatan ini enak. Aku harus menaruh sesuatu yang manis di atasnya. Seperti marshmallow cair. Tapi pertama aku harus mencicipinya. Enak. Lapisi saja. Aku pikir ini menjadi sangat sempurna. Dan ayo kita hias. Luar biasa. Sedikit dekorasi coklat di atasnya. Kueku sangat luar biasa. Aku mau mencobanya. Apa? Apa? Apa ini? Terima kasih, Nek. Maaf. Ini untukmu. Oke. Biskuitku sudah siap. Aku harus mengeluarkannya. Aromanya lezat. Ayo kita keluarkan. Dan menyusun kuenya. Dan sedikit krim di atasnya. Dan... Ayo kita lapisi di atasnya. Ayo kita tambahkan sprinkle di atasnya. Dan... Lihatlah kueku. Bagaimana menurutmu? Ini sangat cantik. Pekerjaan terbaik yang pernah ada. Yang tersisa hanyalah sentuhan akhir. Syrup coklat. Mereka diwarnai tapi... Dan... Pelangian cantik dan selesai. Aku pikir ini sangat sempurna. Apakah kalian siap? Kalau begitu mari kita mulai. Wah. Kuenya sangat indah. Apakah itu Rapunzel? Wah itu indah. Kita harus mencobanya. Wow. Kue yang lezat. Permen harus mencobanya. Seperti apa rasanya kue ini? Enak. Ini sangat luar biasa. Dan... Bagaimana dengan ini? Pelangi. Wah. Kue ini tampak hebat. Aku beri nilai 10 dari 10. Aku paling suka kue buatan, Chef. Kamu menang. Yeay. Sang kepala suku menang. Selamat. Halo semuanya. Ini es krim yang besar. Aku mau juga. Siapa lagi yang ada? Hai. Halo cantik. Apa kabar? Dia sangat tampan. Apa kalian membuatku? Ini adalah alasan yang bagus untuk makan es krimku. Apa yang kamu lakukan? Ini milikku. Wow. Dan semua es krim ini untukku. Keren banget. Apa-apaan ini? Mencuri milik orang lain itu buruk. Buruk tapi sangat enak. Siapa yang melakukan ini? Kenapa kamu mencuri seperti ini? Baiklah. Aku akan mengajarinya semuanya. Coba saja mencuri sesuatu yang lain darinya. Jadi kita cari tahu apa yang ada di dalam. Aku setuju. Cuma itu? Hanya satu kue dan untuk kita bertiga? Ya, ini tidak cukup. Apa yang akan kita lakukan? Oke. Sepertinya aku tahu. Saatnya menggambar kartu. Ya, aku bahkan tidak akan mencobanya. Nasab buruk. Kecuali aku melakukannya dengan cepat. Tidak. Kamu tidak boleh. Aku akan menyentuh kuenya. Sekarang aku bisa membuatannya. Oh, aku harus menjilatnya. Padahal aku ingin makan. Aku beruntung hari ini. Tapi aku punya ide. Samantha, bisakah aku jadi yang pertama? Silakan. Kamu tidak akan bisa memakannya. Aku tidak akan memakannya. Tapi aku akan menjilat yang paling enak isian putihnya. Apa? Dia bahkan tidak meninggalkanku. Jangan khawatir. Aku menyakuin air liur khusus untukmu. Selamat makan. Ngomong-ngomong air liurku enak. Ini mizu buruk. Come on. Hey, you. Aku tidak bisa makan ini. Rasanya seperti kucing menjilat mulutku. Hei, apa yang harus aku lakukan dengan itu? Ini mengerikan. Saatnya teman buka. Boleh aku duluan? Mari kita lihat apa yang ada di sana. Oh, itu terlihat seperti kaktus. Mungkin itu akan jadi coklat. Kita harus memeriksa. Oh, tidak. Aku terluka. Dia asing. Oh, tidak. Itu mengerikan. Itu duri. Aku tahu bagaimana bisa membantumu. Aku punya beberapa laser tergeletak di sini. Inilah yang aku butuhkan saat ini. Makasih, Jack. Kamu lebih sejati. Sudah waktunya untuk ambil kartu. Oke. Tidak. Yeay, aku menang. Aku tidak akan menyentuh kaktusnya. Aku harus menjilatnya. Dan aku harus menggigitnya. Ini mengerikan. Ya, kamu tidak beruntung. Apakah lagi kamu harus duluan? Tidak. Kamu yang pertama. Tidak. Kamu. Seperti anak kecil yang berkelahi. Ini milikmu, bukan milikku. Sudah cukup. Memecahkan masalah ini lebih mudah dengan sweet. Oke. Itu ide yang bagus. Ayo sweet. Nah, sebetulnya aku menang. Jadi, Jack, kamu akan jadi yang pertama menjilatnya. Ya, sedihnya aku jujur. Ah, sakit. Jack yang malang. Ayolah, ini hanya dulu, lucon. Lidahnya tidak nyata. Lalu, lucon. Dan sekarang kamu harus benar-benar menjilat kaktusnya. Benar. Aku akan mencoba. Tapi, kenapa mengambil resiko? Aku punya ide bagaimana membuat kaktus tidak berbahaya. Dia tidak akan berduri. Hai. Semuanya terbang ke arah kita. Aku penuh dengan jarum sekarang. Baiklah, jangan menggerutu. Tapi sekarang aku bisa menjilat dengan aman. Dan Amber bisa menggigitnya. Berikan di sini. Aku akan mencoba. Aku tidak ikutan, tapi masih kena jarum. Bahkan kaktus yang dicukur pun rasanya menjijikan. Aku tidak bisa makan lagi. Kenapa kembali pada aku lagi? Aku tidak mau kena ini. Oh, maafkan. Aku tidak sengaja. Pupuk. Itu semua salah, Amber. Bau apa ini? Sepertinya ada bau dari bawah tutupnya. Kita harus mencari tahu apa yang ada di sana. Oke. Itu yang aku takutkan. Ikan. Aromanya tidak enak. Ikan kotor. Tapi tidak ada yang membetalkan kartunya. Astaga, aku harus menjilatnya. Ya, aku tidak melakukan apa-apa. Aku beruntung. Apa itu tadi? Tapi tidak masalah. Jadi aku harus menggigitnya. Oh, tidak. Aku tidak setuju. Oh, iya. Kamu harus. Tapi aku akan jadi yang pertama. Apa? Ini lebih sulit dari yang kukira. Aku takut. P.U. P.U. Ah, kami tidak akan menunggu. Ini, aku akan membantumu. Ah, itu dia. Benar lebih cepat. Ah, mengecewakan. Ah, beraninya kamu. Aku akan membalas kalian. Ini, makan ikanmu. Ayo gigit. Apa yang kamu lakukan? Aku belum siap. Aku akan bersakit. Uh, iya. Sangat bau. Tapi itu belum semua. Kita masih punya ikannya. Tinggalkan aku sendiri. Oh, sakit. Kenapa kamu seperti ini? Nah, mari kita buka. Ayo mulai. Wow, kuyang sangat besar. Aku ingin memakannya. Tapi ini masih pagi. Kartunya dulu. Mereka sudah siap. Ayo bongkar. Keren. Aku bisa menjilat semuanya. Dan aku akan makan. Oh, tidak. Aku tidak bisa merasakannya. Kenapa aku harus menderita? Aku mau mencoba kuenya juga. Oh, iya. Ini sangat lezat. Aku akan makan kue ini selamanya. Hei, jauhkan tanganmu. Ini bukan kuemu. Kamu bisa berbagi. Ini saja tidak cukup untukku. Mungkin sudah berhenti. Ini kueku juga. Hmm, enaknya. Cukup. Bagikan padaku. Apa? Apa yang kamu lakukan? Oh, ada kue di hidungku. Keren. Kamu benar. Kuenya sangat enak. Hei, Samantha. Bisakah kamu berbagi dengan kami? Please. Apa lagi yang kamu inginkan? Ini milikku. Oh, baiklah. Kalau gitu, ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membalasmu. Oh, kalian akan dapat sesuatu dariku. Sia-sia kalian begitu denganku. Hei. Gak kena. Apa kamu beneran? Menurutnya itu berapa cocok untukmu. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Oh, sepertinya itu tidak terlihat bagus. Itu mengerikan. Berendakan banget. Oh, aku harus memakannya. Yeay, aku beruntung. Aku apa ini? Oke. Baiklah, menjelajinya tidak akan sulit jika aku mencubit hidungku. Ini beneran tidak menakutkan. Dan jika aku melepas jepitannya. Ini mengerikan. Kembalikan padaku. Jack, sekarang giliranmu. Oh, tidak. Aku tidak bisa memakannya. Ini menjijikan. Tapi kamu harus. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Oh, rasanya tidak enak. Oh, akhirnya udara segar. Tidak perlu bilang lagi. Bersuka citalah lebih awal. Oh, ada yang tidak baik denganku. What? Oh, tidak. Bau itu lagi. Tolong aku. Hei. Aku akan pingsan. Ups. Itu bukan salahku. Come on. Mari kita lihat bersama. Wow, habu-baba. Ya, sekarang saatnya membuka kartunya. Apa yang aku punya? Oh, tidak. Aku bahkan tidak bisa makan. Dan aku bisa mengunyah permen karet. Ini keren banget. Menjilat? Nah, kamu harus mengunyah permen karet. Ini, tangkap. Kamu akan jadi yang pertama. Keren. Aku harap itu sangat enak. Kita coba dengan gilatan. Bingo. Tapi kenapa repot-repot? Aku bisa menjilat semuanya. What? Itu pasti akan terasa lebih enak. Kamu merusaknya. Mungkin itu sudah cukup. Berikan padaku. Nah, sekarang dia semua penuh air liur. Tapi aku menikmatinya. Aku tidak akan memakannya. Ini menjijikan. Lagi? Apa yang aku lakukan dengan ini? Sekarang tidak akan yang bisa memakannya. Apalagi yang kamu tunggu. Aku lapar. Kamu menunggu instruksi dari kamu. Aku ingin kamu membuat pasta untukku di ronde pertama. Pasta? Aku belum pernah membuatnya. Aku yakin bisa. Nenek bangun. Cuci perempuanmu ingin makan mie. Mie? Tidak masalah. Aku sering membuatkan spaghetti untuknya. Jadi tidak ada yang sulit. Ini adalah resep klasik. Maafkan aku. Ini semua adalah penderitaan. Ya. Mohon maaf lagi. Aku hanya ingin membuat spaghetti sendiri. Setelah tepung, selanjutnya adalah telur. Aku bahkan bisa menyulapnya. Oh, stop. Sekali lagi maafkan aku. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah pemain sulap yang cukup baik. Ketika adonannya siap, aku harus membaginya menjadi bola kecil dan memberi warna dengan warna tertentu. Setelah itu, dengan menggunakan mesin khusus, aku akan memotong adonan menjadi mie. Untuk melakukan ini, kamu hanya perlu menggulung adonan dengan lembut di mesin. Menurut aku ini keren. Terlebih lagi ini original. Semua orang akan mendapatkan mie biasa, tapi aku mendapatkan spaghetti berbentuk bunga. Nenek, apa kabar? Ini sempurna. Cucu perempuan aku menyukai spaghetti polos dengan saus tomat. Mengapa aku tidak menawarkan yang ini saja? Ini hangat, lezat. Eh, tangan aku butuh bantuanmu. Aku tidak ingin mie aku seperti mie klasik. Ini terlalu berwarna terang. Jika aku menambahkan sedikit ke warna hitam, ini sempurna. Aku akan menambahkan saus tomat juga. Ini akan berperan sebagai darah. Ngomong-ngomong, aku menambahkan mata jelly untuk menangkapi komposisinya. Baby, apakah kamu sih untuk mencoba dan memilih pemenangnya? Aku bahkan tidak tahu harus mau dari mana. Aku rasa hal pertama yang akan aku lakukan adalah mencoba mie klasik buatan nenek. Aku menyukainya sejak aku masih kecil. Aku rasa tidak akan ada bedanya kali ini. Seperti aku pikirkan, lezat dan sederhana. Selanjutnya mie Enid. Sangat indah dan sangat enak. Ini adalah karya seni yang nyata. Kamu bahkan tidak ingin memakannya. Enid juga menambahkan masa tambahan. Mereka sangat mirip dengan gigi vampir. Ini belum dimasak dan kering, jadi tidak mungkin untuk dimakan. Dimaafkan aku, tapi gigiku hampir patah. Hal yang pertama yang ingin aku coba adalah matanya. Ini selai, bukan? Itu benar. Aku suka ini, Wednesday. Bagaimana kamu bisa menyadari bahwa selai jeruk sangat cocok dipadukan dengan mie? Aku akan menghabiskan semua mie tersebut. Bahkan tidak ada setetes penuh saus yang tersisa. Aku pikir pemenangnya sudah jelas. Mie terbaik dibuat oleh... Wednesday! Bagaimana? Aku juga mencobanya. Wednesday, sikirkan itu sekarang. Berhenti menakut-takuti wanita tua itu. Baby, apakah kamu sudah siap memberikan tugas baru? Yes, aku mau koktel. Dapatkah kamu membuatnya? Tidak, masalah. Ini akan menjadi sempurna. Aku tahu cara membuat koktel dan sekarang aku membuat satu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Bahan dasar koktel ini adalah spread biasa. Ini harus dituangkan ke dalam gelas dengan bentuk yang tidak biasa. Sekarang kamu perlu menambahkan bahan rahasia di dalamnya yang akan memberikan warna yang diinginkan. Pride akan berubah menjadi hijau. Dan ambilkan krim. Tangan setan apa ini? Keluar! Nenek, jangan menghina asistenku. Dia hanya melakukan apa yang aku katakan. Aku membutuhkan krim untuk menuangkan smoothie dan kemudian menaruhi mata jelly di atasnya. Aku akui, jelly mata adalah makanan yang manis favoritku. Kelihatan keren dan rasanya juga sangat lezat. Sedikit sirup merah juga tidak ada salahnya. Apalagi yang aku tunggu. Saatnya aku mulai membuat koktel juga. Kita harus memulai dengan marshmallow. Pertama-tama, kamu harus membaginya menjadi beberapa kelompok berdasarkan warnanya. Selesai. Sekarang kamu perlu melapisnya di gelas tinggi. Lihatlah betapa indah hasilnya. Dengan pengorin rambut, selai jeruk ini perlu digelahkan agar berubah menjadi masalah yang homogen. Dan langkah yang terakhir adalah krim kocok. Mereka selalu memberi minuman semacam tampilan yang lebih rapi. Sedikit selai jeruk juga tidak akan salah. Bagus sekali anak-anak. Kamu membuat smoothie yang indah dan lezat. Kecuali kamu sama sekali tidak memikirkan kesehatan cucuku. Aku akan membuat smoothie yang sehat dan yang terpenting. Koktel ini akan terbuat dari berbagai macam sayuran yang akan aku masukkan ke dalam blender. Dan semakin banyak yang masuk, semakin baik. Dan aku akan menambahkannya sebanyak yang aku bisa. Dan baunya sangat enak. Marikan. Iya, itu benar. Aw, man! Ayolah, cucu perempuanku akan menghargai kepedulianku terhadap kesehatannya. Benar, kan? Saatnya milik pemenang. Wah, penampilannya semua terlihat cukup enak. Nenek adalah yang paling umum. Ayo kita mulai dari situ. Uh, aku membencinya. Aku harap rasanya juga enak. Oh, ini menjijikan nenek. Selanjutnya adalah koktel Enid. Terlihat jauh lebih baik? Aku suka krim kocok dan ada banyak sekali. Kamu tidak meminumnya, kamu memakannya dengan sendok. Bagaimanapun, kamu tidak boleh melewatkan. Satu gram pun krim, kocok yang lezat. Selanjutnya, mengapa koktelnya begitu lekental? Tidak mungkin untuk minum. Bagaimana aku memberikan kemenangan pada koktel yang bahkan belum aku cicipi? Tidak mungkin itu gila sebukan pemenang. Wednesday, aku akan datang dan akan mencobanya langsung. Hmm, akhirnya ada yang enak. Aku ingin sekali minum koktel ini secara teratur karena ini benar-benar lezat. Saat ini aku tidak bisa berhenti. Dan krim di atasnya. Dan siapa pemenangnya? Tentu saja Wednesday pemenangnya. Dia membuat koktel yang sangat keren. Cucuku tugas apa yang menanti kita di babak ini? Nenek, ini sangat sederhana. Buatkan aku salad. Aku ingin sesuatu yang ringan. Itu salad kamu akan mendapatkannya. Cucu, dalam berapa menit saja kamu akan mendapatkan selak terbaik dalam hidupmu. Aku akan memberimu salad. Aku baru saja mendapatkan daun untuk salad. Biarpun itu menjadi dasar salad. Selanjutnya adalah keju dan remah roti. Rupanya aku tahu resep cesar buatanmu ini. Kita tidak bisa melupakan tomat ceri yang berair. Mereka akan menjadi dekorasi salad dan menambah cita rasa dan siap. Aku menemukan cara untuk membuat salad yang tidak hanya lezat tapi juga indah. Aku akan kembali ke tema bunga dan membuat bunga-bunga kecil yang cantik dari sayuran. Tuh, aku punya catakan yang tepat. Menurut aku, ini adalah ide bagus karena terlihat seperti buket yang nyata. Ini juga merupakan salad yang lezat. Oh iya, baby suka bunga. Bagus untuk bunga apa ini membosankan. Suatu yang gelap, daun kemangi misalnya. Aku jatuh cinta dengan tengkorak ini. Jadi tengkorak ini juga akan berdiri di atas piring. Di atas tengkorak ini aku akan menampilkan bahan-bahan lainnya. Keju dan hal. Sekarang kita harus mengisi semuanya dengan saus tomat. Dan memasukkan dua mata. Tengkorak jauh lebih baik sekarang. Mengerikan sekali, tapi jika aku melihat salad dari mereka di malam hari, aku akan ketakutan. Ayo berikan kami keputusan. Yeay, akhirnya ada makanan enak. Wednesday, apa yang kamu masak kali ini? Mengerikan, aku belum pernah melihat salad yang mengerikan. Eh, aku tidak bisa memakannya karena sangat serem. Ayo kita lihat apa yang nenek berikan padaku. Salat sesarnya memang mirip salad sesar. Ini adalah jenis salad yang siap aku santap setiap saat. Aku bahkan tidak ingin berhenti. Aku ingin mengosokkan piringnya sesegera mungkin. Ini benar-benar enak dan sehat. Aku akan menjadi sangat kuat. Tapi sebelum itu, aku akan mencoba bunga enit. Wah, ini hanya sayuran, ini tidak enak. Aku sangat menyukai salad buatan nenek. Selamat atas kemenanganmu. Nenek, jangan ganggu. Baby sudah siap untuk tugasnya. Aku ingin donat untuk hidangan penutup. Aku akan memberimu donat. Aku juga suka itu. Kalau begitu, aku bisa membuatnya. Aku hanya bisa membayangkan betapa membosankan sunyi donat itu. Kenapa begitu? Yang penting rasanya enak. Mereka tidak akan melihat donatnya. Aku akan membuat sesuatu yang berwarna lagi. Lebih khususnya, setiap donat akan memiliki warna yang berbeda. Apa itu? Jangan dekati aku. Jangan bangganggu aku membuat kue. Donatku akan segera siap. Sebagian pekerjaan sudah selesai sekarang saatnya untuk menghias. Tentu saja, tanpa sirup strawberry merah. Ini benar-benar terlihat seperti darah. Tapi bukan itu saja. Aku akan menggunakan lapisan gula putih untuk menggambar pola jaring laba-laba. Sepertinya aku akan mengeluarkan donat ini. Dari sarang laba-laba. Tangan, aku butuh Nutella. Palang ambilkan. Bagus sekali. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa melakukannya. Lihatlah berapa kerennya itu. Aku punya donat yang sangat bagus. Lihatlah, itu sangat cantik, bukan? Menarik, tidak biasa. Aku tidak ingin menghias donat terlalu banyak. Agar rasanya lebih menarik. Aku hanya menamburkan gula halus di atas donat. Semua orang di sekitar sini menyokainya. Itu berarti cucu aku juga akan senang. Donat berwarna aku juga sudah siap. Mereka sangat cantik. Kalian bahkan bisa berfoto dengan mereka sekarang. Keren sekali. Tapi bukan itu saja. Taburan warna-warni sangat cocok dengan donat ini. Kamu hanya perlu membukanya. Sekarang ada permain di seluruh lidahku. Tapi tidak apa-apa. Ini saatnya gadis kecil untuk memilih pemenang. Aku ingin tahu, apakah Wensi telah melakukan sesuatu yang tidak biasa lagi? Bahkan kelawar pun terlihat sangat lezat. Lumayan. Tapi harus aku akui, aku mengharapkan lebih. Selanjutnya adalah donat buatan nenekku. Sebelum aku memakannya, aku hanya membangun menara kecil. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Donatnya biasa saja. Rasanya enak, tapi tidak ada yang istimewa. Mari kita lihat apa yang Enid siapkan untukku. Donatnya terlihat sangat mirip dengan donat yang aku sukai. Ini luar biasa lezat. Enid, sudah jelas. Donat buatanmu adalah yang terbaik. Aku pikir kita bisa mencoba sesuatu yang lezat. Mi hitam. Sungguh tidak biasa. Aku pasti menyukai rasanya. Pertama, pilih kartu-kartu ini dulu. Ini dia. Kita harus makan seperti kura-kura. Mari kita lihat hukuman seperti apa yang menantiku. Cepat. Keren. Sedang. Tidak buruk. Aku kira inilah saatnya untuk memulai. Mike, lakukanlah. Kamu membiarkanmu pergi lebih dahulu. Maaf, tapi aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus makan mie ini sekarang juga. Dasar sumpit bodoh, mereka tidak mudah dibisahkan. Ya, sepertinya kamu kurang keras menariknya. Aduh, hati-hati. Jangan melempar sumpitmu. Maaf, Mia. Aku sedikit terburu-buru. Akhirnya tiba waktunya untuk makan. Perut aku sudah tidak sabar menantikannya. Makan mie dengan satu sumpit tidaklah mudah. Tunggu sebentar. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan menaruh sumpit ini dalam toples dan melihatnya mie di sekitarnya. Menurutku, itu bukan ide yang bagus. Sedikit berserakan, ini bukan masalah besar. Tidak apa-apa. Aku akan membersihkannya sebentar lagi. Kamu bisa makannya juga. Jangan buang-buang makanan. Jangan buang-buang makanan. Hmm, ini enak. Ini lezat. Aku ingin lebih banyak lagi. Untung aku masih punya seluruh porsi. Wow, ini seperti es krimi. Oh, maaf. Iu itu menjijikan. Kamu harus belajar sopan santun, Foby. Aku tidak menggunakan sumpit. Aku punya rencana lain. Aku akan mulai dengan memakai serbet yang agak kotor ini. Begitulah seharusnya seorang wanita anggun berperilaku. Sekarang aku akan makan dengan garpu dan pisau. Mie bodoh. Aku tidak mungkin aku bisa makannya. Sepertinya sopan santun juga mengecewakanmu, Mia. Aku tidak akan memberikan siapapun mengolong-ngolongku. Lihat saja nanti. Aku akan membuatmu iri, Foby. Aku dengan mudah mengerjakan tugasku. Oh, mie yang lezat. Apa itu? Ini menakjubkan. Sekarang aku mengagumimu. Senang mendengarnya. Bagaimana denganmu, Mike? Sepertinya dia bahkan belum membuka sumpitnya. Ini dia. Aku akan membukanya dengan cepat. Kau boleh pergi. Kau begitu cepat, Foby. Aku tidak bisa mengikutimu. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk makan porsi milik Mike ini. Ini sangat lezat. Mungkin kita tidak boleh menyangka kenikmatannya. Kita sudah menunggu begitu lama. Seharusnya kita melakukan ini sejak lama. Sekarang aku tidak bisa mengontrol diri. Mia, mengingkirlah dari jalan. Mie-nya hampir masuk ke dalam mulutku. Oh, aku akan mencicipinya. Kemana perginya mie itu? Oh, jorok sekali, Mike. Oh, tidak. Kamu memakan semuanya. Kami baru saja memutuskan untuk membantumu. Jadi, di mana makanan baru kita? Apa? Ini tidak terlihat seperti makanan? Kamu benar karena kita punya kaktus. Mari kita cari tahu seberapa cepat kita harus makannya. Oke. Kamu benar, Mia. Aku harus bergegas. Dan aku masih memiliki waktu. Aku tidak tahu apakah aku harus senang dengan hal itu. Arti emas, aku tidak asing dengan itu. Mari kita lantakan kartu-kartu itu dengan cepat, Fobi. Hah, kamu tampak sedikit gelisah, Mike. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak mengerti mengapa harus terburu-buru. Mari kita lanjutkan dengan kaktus kita. Oh, hidungku. Ada jarum di dalamnya. Itu sangat buruk. Biarkan aku membantumu, Mia. Jangan menaruh jarimu di hidungku. Sepertinya kaktus ini membuat aku gila saatnya untuk menghadapinya. Ambil itu. Itu lebih baik. Aku suka itu. Kemarilah kau bajingan berduri. Aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan kecil. Mia, berhati-hatilah dengan senjatanya. Itu sangat tajam. Wow. Dia membuatku takut. Fobi, jangan terganggu. Lihat, Mike. Dia mendapatkan banyak dariku. Dan sekarang saatnya aku memotong semua jarum yang tajam. Baiklah, itu bagus. Sekarang kita bisa mencicipinya. Ini rasanya seperti kemenangan. Mia, saat kau memegang sesuatu yang tajam, aku jadi takut. Hal utama pada saat-saat seperti ini adalah menjauhi aku. Memang, ini bukan hal terlezat yang pernah aku rasakan. Oh, ini pahit. Ini menjijikan sekali. Jangan merusak selera makananku. Maaf, aku tidak akan berpura-pura lagi. Ada apa denganmu, Mia? Untuk sesaat aku pikir aku akan muntah. Tapi aku baik-baik saja sekarang. Au, aku hampir tidak menyentuh kaktus itu. Wow, jika kamu meniup cukup keras, jarum-jarumnya akan terbang. Mengapa kamu tidak melakukannya itu? Bagus sekali. Bagaimana kau melakukannya? Biar itu tetap menjadi rahasia kecilku. Kamu tahu, jika kamu bayangkan sebagai es krim, itu tidak terlalu buruk. Aku bahkan menyukainya. Aku mulai merasakannya. Oh tidak, aku kira aku seharusnya tidak langsung mengambil kesimpulan. Aku sudah memperingatkan kamu, bukan? Teman-teman, aku hampir mencicipi kaktus milikku. Oh, mengapa begitu sakit? Jariku terbakar. Dan kesabaranku hampir meledak. Sepertinya aku harus bergegas. Nah, aku punya satu rencana. Apa yang kau punya di sana, Fobi? Gunting, aku menggunakan untuk memotong jarumnya dengan mudah. Ayolah kami lelah menunggumu. Teman-teman, jangan berteriak padaku. Itu membuatku gugup dan membuatku melakukan sesuatu lebih lambat. Mia, aku melakukan yang terbaik. Nah, itu dia. Aku melakukannya. Aku sudah memotong satu jarum. Apakah kamu memikirkan apa yang aku pikirkan, Mia? Ya, Mike, sudah waktunya bagi kita untuk turun tangan. Aku senang kita saling memahami dengan baik. Kalau begitu, mari kita segera mulai. Itu ide yang bagus. Aku pikir kita berdua bisa melakukannya dengan cepat. Itu saja, sudah selesai. Terima kasih. Kamu adalah teman sejati. Sekarang aku bisa mencoba kaktusku. Oh, itu dia mulai lambat lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Makanlah. Mike, apa yang kamu lakukan? Bagus sekali. Aku tidak keberatan dengan cemilan. Aku pikir itu pasti bukan apa yang dalam pikiran kamu. Kamu benar, Mia. Aku benci ikan. Aku khawatir kita tidak punya pilihan. Ayo lihat. Aku harus makan dengan pelan. Dan aku tidak terlalu cepat, tapi tidak membuatnya lebih mudah. Kecepatannya cukup bagus. Aku siap untuk melakukannya. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku punya satu ide. Apa yang kamu lakukan, Mia? Mengapa kamu perlu pakaian kesulap? Sekarang kamu akan mengetahui apa itu keajaiban. Aku akan menunjukkan kepadamu sebuah trik yang luar biasa. Wah, apa-apaan ini? Siapa yang memasukkan ikan ke dalam supku? Ini keterlaluan. Aku basah kuyup. Ikannya hilang. Tidak mungkin. Sudah kubilang kau akan terkagum-kagum. Aku tidak bisa menutup mataku akan hal ini. Kita perlu mencari tahu atau setidaknya mendapatkan ikan itu kembali. Lihat, Mia. Ini milikmu. Oh, tidak. Kepalaku. Aku khawatir trik dengan ikan ini tidak berhasil. Aku harus memakannya. Tapi pertama-tama aku akan menyelesaikan makananku. Pelan itu bagus untukmu, Mike. Aku selalu ingin menjadi koki. Aku pikir aku punya bakat untuk itu. Wow, kau melakukannya dengan baik. Terima kasih, Mia. Aku melakukan yang terbaik. Hmm, sushi-nya tertampak lezat. Aku harap selera mereka tidak mengecewakanku. Aku memengerahkan segenap jiwaku ke dalam hidangan ini. Oh, ini enak sekali. Aku punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku ingin makan lebih banyak lagi. Aku tidak akan berhenti sampai aku memakan sampai terakhir. Kamu juga bisa mentraktir aku. Meskipun aku punya ide yang lebih bagus, aku akan membuat makanan lezatku sendiri. Aku akan membuat Mike iri padaku. Pertama, kita perlu menyelesaikan kekacauan ini. Wow, Mia. Ternyata kamu tahu cara memegang pisau. Aku tidak mengharapkan itu dariku sendiri. Mari kita lihat apakah aku bisa menyalakan kompor gas. Aku pikir aku berhasil. Lihat stick ikan yang beraroma ini. Hmm, ini adalah jenis ikan yang aku makan. Tapi ada yang hilang. Hijau? Bukan tambahan yang buruk? Oh, sungguh bau yang luar biasa. Ini membuatku gila. Selamat, Mia. Kamu bisa menjadi pesaingku yang hebat di dapur. Terima kasih, Mike. Saatnya untuk mencoba apa yang aku punya. Wow, sangat mudah untuk dipotong. Aku yakin rasanya ini pasti enak. Oh, ikannya melelah di mulutmu. Sangat empuk dan berair pada saat yang sama. Bravo, Mia. Lihat. Fobie masih belum bergerak. Mike, kamu salah. Aku akan mencobanya. Wow, itu sulit. Aku tidak bisa menggigit. Bertahanlah, Fobie. Kami mendukungmu. Terima kasih atas dukunganmu. Sepertinya kita berada dalam tantangan dengan kue juga. Oke, akan dimulai. Aku sangat bersemangat untuk melihat barang apa saja yang akan melengkapi kueku. Roda ini bisa berputar selamanya. Tapi tidak ada yang menghentikan untuk menghentikannya sendiri. Untuk menjaga hal yang adil, aku akan menutup mataku. Apa? Apa? Wasabi? Padahal aku sudah memikirkan barang yang lebih enak dari wasabi. Mia, giliranmu untuk memutar roda. Aku harap aku akan beruntung kali ini. Wah. Tapi jika tidak ada tanda panah di antaranya, apakah itu berarti aku tidak mendapatkan apa-apa? Aku salah. Aku punya segalanya. Dan yang paling enak adalah aku bisa menghias dengan membuatnya menjadi lebih nikmat. Hmm, aku suka Nutella. Tapi bagaimana kalian buat menyebar merata di atas kue? Aku ada ide. Perlu beralih ke asisoris bangunan untuk mendapatkan bantuan. Sekop akan membantu kita. Kelihatannya lezat. Aku juga ingin... Aku juga ingin mencoba kue ini. Dan bukan itu saja. Sekarang kalian perlu mengoleskan coklat di atas kue dengan roller. Sekarang kita bisa beralih ke coklat. Kita harus menyikirkan pemukusnya dan kemudian kita bisa mulai. Sangat penting untuk tidak salah dimensi. Jadi penting untuk mengukur segala sesuatunya. Oh, benar sekali. Mengukur segala sesuatunya terlebih dahulu dengan pita pengukur. Semuanya sangat pas. Sekarang Anda bisa membuat ujung batang untuk kue. Kate, apa yang ditunggu? Kamu punya wasabi. Ya, bahkan baunya sangat tajam. Tapi aku membuktikan bahwa aku berani. Bahwa aku tidak takut dengan wasabi. Yang tersisa hanya mengoleskan wasabi di atas kue. Untuk itu bisa menggunakan spatula. Aku pikir Mia tidak akan keberatan. Wah, ada beberapa nutella tersisa. Selesai. Tentu saja, aku tidak perlu mencuci sepatulanya. Lebih baik meleparkannya kembali ke Mia untuk menambahkan bumbu ke dalam kuenya yang sangat lezat. Aneh, mengapa coklatnya warna hijau? Ini lebih seperti wasabi. Kate, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Hei, beraninya kamu. Bagaimana jika kamu mukul ke mataku? Sudah, semuanya berhenti bicara. Waktunya makan. Kate, tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Doakanku beruntung. Bagaimana? Apakah enak? Waktunya aku mencoba kueku. Sesuatu mengatakan ini akan menjadi nikmat. Aku benar. Ini adalah kue terlezat yang pernah aku rasakan. Aku tidak bisa berhenti. Ini benar-benar bom coklat. Oh, bom coklat. Aku tidak punya kue, tapi api sungguhan. Baiklah. Oh, tidak. Aku betul mulutku terbakar. Oh, tolong. Lagi. Keluar. Ada roda hukuman yang menunggu karena mengambil milik orang lain. Tidak bisa lebih buruk lagi. Tidak, aku benci telur. Melayanimu dengan benar, kamu akan tahu cara mencuri sesuatu. Aku rasa kamu tidak perlu memasukkan telur ke dalam kue. Aku akan menerimanya jika mereka hanya berakhir di kepalamu. Kok bisa? Mengerikan. Aku basah semua. Ini akan menjadi lezat. Mia, mengapa kamu tidur? Putar. Tepat sekali. Yeay, aku dapat lollipops. Apa untungnya? Makanan anjing. Tapi aku kan bukan anjing. Tetapi kamu harus memakannya. Satu tong permen lezat juga sudah menungguku. Hey, what? Awesome. Tidak ada yang pernah mencoba makanan anjing. Mungkin sebenarnya cukup lezat. Aku hanya tidak bisa membukanya sama sekali. Oh, ada strip khusus di sini sepanjang waktu. Ya, hanya dengan mencium buah makan itu saja sudah membuatku mual. Oh, ini jijik sekali. Aku sangat menyukai lollipops. Mereka sangat asam dan juga lezat. Mereka termasuk dalam kue yang manis. Mereka akan saling melengkapi rasa satu sama lain. Itu bagus. Ternyata indah sekali. Barilah kita coba. Ayo kita coba bersama. Ini asam. Aku suka. Kate, berhentilah menatapu dan makan makananmu. Jika aku menuangkan dari kemasan, itu akan terlalu banyak. Aku pikir aku pakai satu tangan saja sudah cukup. Tidak mungkin. Ruam semuanya. Mengapa kamu begitu marah? Puas. Sekarang aku tidak punya kue. Aku punya semangkuk makanan. Aku harap aku tidak muntah di atas makanan ini. Oh, hey, you. Uh, tapilan puenya menyisakan banyak hal yang diinginkan. Bagaimana anjing bisa mentolerasi benda-benda ini? Wah, halo, sayang. Kamu tepat pada waktunya. Apa yang terjadi? Mengapa ada anjing di sini? Aku tidak tahan dengan mereka. Aku alergi. Keluar. Kalian benar-benar jahat. Jika anjing bisa makan, aku pun bisa. Oh, tidak. Aku tidak bisa. Apa yang kamu rengekan? Permain ku juga asam. Bahkan terlalu banyak. Kamu benar melihat wajahmu. Sayang sekali ponselku jauh. Aku bisa memotretnya. Benar-benar. Ketika kamu membeku karena keasaman, aku bisa memberikan makanan kepada siapapun yang ditugaskan kembali. Sayang, selamat makan. Ada anjing di sini lagi. Kate, kamu melanggar aturan lagi. Dan kamu belum makan apa yang kamu dapatkan. Waktunya roda hukuman. Mungkin tidak seharusnya. Oke. Kamu tetap perlu melakukannya. Oh, tidak. Itu akan merusak keriasanmu. Tapi itu akan menyenangkan. Oh, tidak. Aku perlu mencuci muka sekarang. Dan aku pikir itu terlihat bagus untukmu. Siang, Pak. Ada yang bisa aku bantu? Oh, siapa yang datang ini? Oh, sungguh hari yang luar biasa. Aku sangat cantik dan bebas. Wow, aku sangat bagus sekali. Halo semuanya. Kamu tahu kenapa aku tidak merasa sakit lagi? Aku masih muda dan segar. Terutama jika punya teman sekamar seperti itu. Halo teman-teman. Tenanglah. Aku punya teman untuk menghilang. Ada apa yang seorang berikut petunjuk? Ada apa ini? Baiklah, aku akan masuk sendiri. Halo semua. Apa kamu ingin menunjukkan sesuatu? Bagaimana dengan ini? Iya, iya. Itu adalah hamster balon kesukaanmu. Aku harap mereka membantumu cepat sembuh. Apa? Ayolah, kamu merusaknya. Dadah, aku mendingan main telpon. Sungguh hari yang indah di tempat kerja. Berhenti. Karena kamu akan pergi dengan hewan itu. Ini rumah sakit, Nona. Kami tidak mengizinkan hewan masuk. Oke, masuklah ke sini. Dia akan menunggu di sini. Apa masalahmu? Apa? Kami tidak bisa melakukan itu dengan hewan. Apa yang harus kulakukan dengan Steffi? Anjingku yang setia. Mungkin denganku tidak terlalu sakit. Iya, memang. Baiklah, kita akan mengirikan sesuatu. Oh, aku bisa. Berpura-pura buta. Lalu anjing kesayanganku, Steffi, akan diizinkan masuk sebagai anjing pemandu. Aku harus mencobanya. Oke, aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, halo. Aku tidak bisa melihat. Beraninya menyerang orang buta. Apa yang kau lakukan di situ? Oh, kamu buta. Silakan masuk. Pegang tali pancingmu. Ups, ada bola jatuh. Apa, Steffi? Tidak. Anak nakal. Ini dia, Steffi. Aku akan menangkapmu. Aku akan datang menjemputmu. Sebulan tanpa tulang manis. Kemana kamu berlari? Oke, bisa kamu pegang ini? Aku akan menangkapmu. Tahan di sana. Ayo, ayo, pelan-pelan. Hah, kamu mendapatkannya. Kamu mendapatkannya penglihatan tiba-tiba. Keluarlah dari rumah sakit bersama anjingmu. Kita harus membersihkan sedikit. Oh, selamat siang. Kamu punya bayi? Itu sangat lucu. Dan aku punya mainan untuk bayimu. Lihatlah. Coba aku lihat. Oh, dia tertidur. Tidak bisa. Oh, baiklah. Aku punya anjing di sana. Maaf, aku mengikuti beberapa tes dan aku takut pergi sendirian. Tak bisa kamu berjalan dengan putriku. Baiklah, aku mengerti. Kamu tidak akan melihatmu lagi. Setidaknya aku bisa menyimpan mainan itu. Oh, kemana kamu akan pergi? Tunggu sebentar. Apa itu marmut? Jangan bergerak. Kembalilah dia ke sini karena kami tidak mengizinkan binatang masuk. Maafkan aku, tapi kamu tidak bisa membuat aturan. Dia akan dikembalikan setelah kamu selesai. Apa maksudmu tidak bisa melakukan dengan hewan? Aku harus mengerang sesuatu. Aku tidak bisa pergi tanpa kecoa kecilku yang lucu. Orang itu mendapatkan pukulan yang bagus. Oh, dia memberikanku idet. Aku bisa membalut kepalaku dengan perban dan menaruh toples berisi kecoa di dalamnya. Maka perawat pasti akan mengizinkan aku masuk karena aku punya benjolan besar. Aduh, kepalaku sakit. Selamat siang. Apa yang berganggumu? Oh, aku hanya melihat benjolan besar seperti film kartun. Baiklah, silakan masuk. Aku tidak percaya diisi bisa seperti itu. Aduh, kepalaku sakit. Halo, nenek. Kamu pikir itu benjolan? Kamu tidak percaya. Dia adalah kecoa peliharaanku. Mereka sangat lucu dan tidak bisa aku berpisah dengan mereka. Mereka membantuku sembuh. Nenek, kamu mau kemana? Mereka tidak berbahaya. Halo, perawat. Aku di sini untuk mengganti pakaian dan membawa temanku. Tidak boleh bawa penelaharaan. Ini keterlaluan. Jika aku tidak tahu, aku tidak akan pernah datang ke rumah sakit kamu. Ini keterlaluan. Apa? Tidak ada binatang. Tapi bagaimana dengan ikanku? Kita harus menurutkan sesuatu. Oh, betul. Aku punya ide. Aku akan menaruh ikan di tangki ke dalam infus. Dengan begitu, aku bisa membawa mereka melewati stasiun perawat. Aku akan membuat seolah aku mempunyai infus. Bagus. Kita harus menguji motedoku sekarang. Ayo. Oh, halo. Aku sangat sakit. Tidak mungkin. Itu mengerikan. Silahkan masuk. Selamat siang, kakek. Aku teman barumu. Dan aku berhasil menyendupkan ikanku. Kami akan memindahkanmu ke tempat yang lebih bagus. Oh, batuk. Aku benar-benar membuatku kesal. Aku harus minum. Eh, seperti ada ayat aneh dengan ini. Apakah ini ku minum air ikan? Mengerikan. Apa ini milikmu? Kamu tidak boleh membawa binatang ke sini. Menjijikan. Oh, Tuhan. Apa-apa ini? Siapa yang membawa ini ke rumah sakit? Ini bukan klinik kuktor hewan. Ini rumah sakit untuk manusia. Kamu harus pergi. Ini hanya untuk manusia. Aku harus mikirkan sesuatu. Aku tidak bisa untuk menyendipkan tikusku. Aku punya ide. Kalau begitu, kita masuk melalui saluran ventilasi ke kamar seperti mata mata. Halo, aku tidak memiliki siapapun. Oh, baiklah. Dompetmu. Lihatlah. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang ada di dalam tasmu? Bingo. Keju. Kenapa kamu butuh dia? Ini aneh sekali. Apa kamu melakukan untuk sesuatu? Oh, baiklah. Kalau gitu, silakan masuk. Terima kasih. Halo. Aku teman rumahmu yang baru. Diamlah. Aku bertemu dengan seorang teman. Iya. Ada Keju yang menunggumu di sini. Kamu sangat pintar sekali. Kamu boleh berjalan sendiri dan langsung masuk ke kamarku. Itu hebat. Kamu boleh makan. Oh, giliran kerja akan berakhir. Sebentar, jangan bergerak. Kami tidak mengizinkan hewan peliharaan dan hamster ini akan menunggu di sini. Silakan masuk. Apa? Tidak ada peliharaan? Kenapa bisa? Aku harus mikirkan sesuatu. Lizzie harus ikut denganku. Oh, aku pikir kalau kiki lokal harus membantuku. Atau lebih tepatnya troli panci dan wajan. Benar, aku hanya perlu menyelinap dengan seragam dan troli makanan. Aku akan menyembunyikan si hiput di sini. Menutupinya dengan bubur dan kita siap berangkat. Oh, kamu lagi. Ada hal bagus apa di sehari ini? Apa itu? Iyuh, bubur. Itu menjijikan. Silakan masuklah. Oh, berhasil. Kenapa kita tidak makan bubur? Aku akan memberimu makanan yang enak agar kamu cepat sembuh. Ini adalah obat terbaik. Itu Lizzieku. Oh, aku sangat merindukanmu, sayang. Uh, panas sekali. Oh, berhenti. Tidak boleh masuk. Kura-kura, kamu harus tunggu di sini. Dia akan menunggumu sampai nanti kamu selesai. Silakan masuk. Apa? Tidak ada binatang peliharaan. Tapi aku tidak bisa pergi satu menit tanpanya. Kita tidak dapat dipisahkan. Kita harus mikirkan sesuatu. Oh, betul. Aku bisa menyembunyikannya di bawah aksesoris. Pajkal duduk didiam di atas kepalaku. Sementara aku akan pakai topi dan shawl. Bagus sekali. Sekarang aku bisa mencoba menyelinap masuk. Kita akan berpura-pura terserang dulu. Dengar sekali. Suhuku tiga ke sembilan koma sembilan. Halo, perawat. Sementara aku butuh bantuan dokter. Tidak ada helon peliharaan. Hanya flu. Silakan masuk. Tidak ada seorang pun bersamamu. Meskipun banyak orang mencoba menyelinapkan masuk hari ini. Tapi sebentar. Aku akan menangkapmu. Kamu pergi sedari sini. Kenapa kamu bisa memawa binatangku di shifku? Kenapa kamu tidak membawa gajah? n kehilangan laluan aku tidak menangkapmu melawan kubatiharaan. tempat yang man Sementara tempat yang suka. Terima kasih.